Al-Fatihah 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 Muhammad dan Nabi lagi itu mesti Nabi palsu mesti Nabi palsu itu, tidak perlu diragukan dan sudah dinyatakan oleh Allah sempurna agama ini maka karena sudah sempurna tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi dan Nabi juga meninggalkan tarogtofikum amraini lantadhillu mamasatumbihima apa? kitab Allah yang diwariskan oleh Nabi kepada kita kitab Allah Al-Quran Al-Quran ya Al-Quran ini yang menerangkan ayat itu tadi ya Al-Quran yang ditinggalkan oleh Rasulullah ayat itu diturunkan ketika Rasulullah masih hidup dan tidak ada perubahan itu maka sama dan orang-orang di kitab zaman Nabi ya seperti zaman sekarang podowai sama apa? yang aneh apa? terus, apa lagi? dari syarat-syarat berburu yang poin C tidak dilakukan pada waktu sedang berikhrom yaitu berpakaian ikhrom dalam pelaksanaan ibadah haji karena ketika itu diharamkan berburu pertanyaan disitu diterangkan bahwa sedang berikhrom yaitu berpakaian ikhrom dalam pelaksanaan ibadah haji pakaian haji saat ini adalah warna putih pertanyaan apakah ada larangan berburu dengan memakai pakaian putih-putih maksud dari poin C itu apakah setelah mendaftar ibadah haji dilarang untuk berburu padahal saat ini mendaftar berangkat 4 sampai 5 tahun ke depan sejak mendaftar itu kamu berpakaian ikhrom ya jadi yang dilarang itu orang yang sedang berpakaian ikhrom pakaian ikhromnya orang kok setiap putih-putih itu mesi ikhrom tidak pakaian ikhrom itu lagi-lagi ada dua halai kain dua halai kain yang satu untuk disarungkan seperti disarungkan di bawah itu itu yang disebut ijar ijar maka kalau mengkiaskan ijar itu ya semisal sarung itu lah jadi dua halai kain itu yang satu di bawah namanya ijar yang di atas yang dikalongkan di pundak atau diserempangkan di pundaknya itu namanya rida nah orang kalau sedang berpakaian ikhrom untuk niat berhaji atau berumrah dah mulai dari mikot berpakaian ikhrom sudah tidak boleh tidak boleh berburu nah nanti kalau sudah tahalul selesai pakaian ikhrom dilepas boleh lagi kamu berburu jadi yang dilarang itu ketika sedang memakai pakaian ikhrom baik di waktu haji atau sedang umrah kalau kamu sedang manasih gaji dari sini ke donah hutan suruh memakai pakaian ikhrom boleh berburu itu baru latihan belum haji sesungguhnya dan mikotnya ya mikotnya bukan di donah hutan haji itu jadi itu mengajar soalnya haji benora bingung di pelajaran di sini memakai pakaian ikhrom itu seperti apa nah itu mulai dari mana toaf itu mengelilingi keabah itu caranya bagaimana melempar jubrah itu bagaimana nah itu diajarkan ketika manasih supaya mimpi di sana tidak bingung jadi yang dilarang sekali lagi saya tekankan orang yang sedang memakai pakaian ikhrom karena sedang haji atau umroh kalau sudah tak halul selesai ya ya sudah boleh apa lagi halaman satu masuk halaman dua tentang berburu untuk diambil manfaatnya bukan untuk main-main dari Ammar bin Syarid ia berkata saya mendengar Syarid berkata saya mendengar Rasulullah bersabda barang siapa membunuh seekor burung pipit dengan maksud bermain-main maka nanti di hari kiamat burung tersebut akan mengadu kepada Allah ia akan berkata ya Allah ya Tuhanku sesungguhnya si pulan telah membunuhku dengan bermain-main dan tidak membunuhku untuk diambil manfaatnya hadis di dalam syukirnya di 13 salaman 215 nomor 5894 terkenal dengan hadis tersebut saya pernah berburu burung di malam hari dengan teman-teman saya dengan menggunakan tembak ketika teman saya menembak burungnya itu masih bisa terbang padahal sudah tertembak karena malam hari kami tidak mengejarnya ya ini mencarinya apakah kami terkena dalam hadis tersebut tujuanmu tadi apa tujuanmu apa main-main tadi kan sudah dijelaskan jelas kan kalau tujuannya main-main apa mencari lauk ya tujuannya mau dimakan dimanfaatkan tidak termasuk itu tapi kalau tujuanmu sekedar main-main tembak dah biarkan saja tembak biarlah itu main-main nanti akan dituntut burung itu di sana akan menuntut kamu jadi hanya untuk jadi sasaran tembak tidak diambil manfaatnya tidak boleh kalau menjadi sasaran sekarang banyak anak-anak kalau tadi disebut burung pipet ternyata sekarang yang ada cuma burung pipet yang mau direnteng buat dipangan buat di apa itu tidak tahu kalau tujuannya dimakan boleh sampai kalau sekedar untuk main-main ya mau titis-titisan pokoknya itu tidak boleh apa lagi prosur halaman 3 masuk ke halaman 4 audzubillahimina syaitanurajim ya yaladhina amanu la taktul suyida wa antum hurum wa man kotalah minkum mut'amidan fajazaa um mislum ma kotala minan na'ami yahkum bih dha wa adlim minkum yahkum bih dha wa adlim minkum hadiyan balig al-qa'bati au kaffaratun tu'am masakina au adlu dhalika siyaman liyaduka wabala amrih afallahu amma salaf wa man ada fayantakimullahu min wallahu azizun zuntikom hai orang-orang yang beriman janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ikhram barang siapa diantara kamu membunuhnya dengan sengaja maka dendalnya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya kalau sedang ikhram kalau membunuh binatang ternak dia wajib mengganti mengganti yang se apa seimbang seimbang dengan binatang yang dibunuh tadi terus menurut 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 putusan dua orang yang adil diantara kamu sebagai hatia yang dibawa sampai ke ka'bah atau dendanya membayar ka'farot dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya Allah telah memaafkan apa yang telah lalu dan barang siapa yang kembali mengerjakannya nisaya Allah akan menyiksanya Allah maha kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksanya mohon penjelasan pada kalimat pada kata seimbang pada kalimat maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu itu di dalam ayat itu kamu baca notnya ada di dalam Quran itu ada notnya coba dibaca buka Quran nya di 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 awali dari surat Al-Maidah di nomor notnya 391 ialah binatang onta lembu kambing biri-biri yang dibawa ke kabah untuk mendekatkan diri kepada Allah disembelih di tanah haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji yang dibawa sampai ke daerah haram untuk disembelih di sana dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin seimbang dengan harga binatang ternak yang akan pengganti binatang yang dibunuhnya itu yaitu puasa yang jumlah harinya sebanyak mood yang diberikan kepada fakir miskin dengan catatan seorang fakir miskin mendapat satu mood kurang lebih 6,5 on ya seorang mendapat satu mood sedang denda untuk apa itu yang disembelih itu berapa mood nanti harganya tinggal yang disembelih apa yang dibunuh apa kalau dia membunuh unta ya dia sebagai gantinya juga unta kalau dia membunuh kambing atau kijang yang sejenis gantinya kambing atau kijang begitu maka berapa banyak denda yang harus dibayar sesuai dengan binatang yang dibunuh nah kalau sekarang tidak menemukan binatang atau tidak mampu binatang itu maka diganti dengan membayar memberikan diganti dengan puasa dengan puasa sejumlah hari sejumlah berapa mood yang misalnya harga harga yang dibunuh tadi seharga berapa gitu diberikan apa itu korma atau berikan hantum makanan pokok tadi ya dapat berapa mood setiap mood dibagikan kepada seorang miskin dapatnya berapa mood kalau dapatnya ternyata 20 mood ya dia mengganti 20 hari puasa kalau dapatnya memang binatang yang disembelih tadi memang harganya cuma murah kecil ya binatang yang dibunuh bukan disembelih ketika ikhrom tadi misalnya membunuh kambing harganya cuma berapa dibelikan dapat berapa mood ya itu berapa hari digantikan sejumlah berapa mood kira-kira didapat harga binatang yang dibunuh tadi kalau 10 mood bagikan beras 10 fakir miskin dia bayar 10 hari kalau tidak bisa menjalankan itu bayar puasa 10 hari kalau yang yang dibunuh ketika ikhrom dari unta tentu dapatnya harganya banyak itu nanti diganti puasanya juga sejumlah harga unta itu kalau diberikan tadi dapatnya berapa mood ya itu sesjumlah itu maka ketentuan jumlah harinya tidak tidak sama hanya disesuaikan dengan seberapa binatang yang dia bunuh ketika dia memakai pakaian ikhrom nah itu lah kalau yang kecil ya kambing apa bijang atau apalah tentunya harganya ya cuma tidak sebesar kalau kamu membunuh unta atau jerapah atau apalah itulah makin besar binatang yang dibunuh nilainya makin banyak penggantinya puasa juga makin banyak apalagi jumlah berpakaian ekran tidak usah berburu dan disana ya tidak ada tidak seperti dulu sekarang kalau penuh ibadah haji ibadah haji serayan yang binatang-binatang keluyuran disana dan tidak ada sekebak orang sekarang kalau daman dahulu mungkin jumlah haji tidak seberapa yang masih banyak kambing-kambing liar mungkin kuda dan liar dan sebagainya binatang terjadi buruan tadi tapi zaman sekarang sudah tidak ada tampaknya yang binatang-binatang liar itu apalagi halaman 5 nomor 2 syarat-syarat yang berkenaan dengan binatang buruan A keadaan binatang tersebut tidak memungkinkan untuk disembelih pada lehernya hal ini dapat terjadi karena beberapa sebab antara lain karena terlalu sulit untuk ditangkap karena terlalu liar sehingga berbahaya bila hendak ditangkap dan disembelih sebagaimana biasa pertanyaan kami pernah menjerat landak di hutan diketemukan masih hidup oleh temanku dibacok pada bagian belakang kepalanya karena tidak ada lehernya apakah hewan buruan itu halal untuk dimakan kalau memang tidak ada lehernya tidak ada tempat menyembelih halal dimakan untuk membunuh itu memang tidak ada leher mau dibunuh di mana mau disembelih di mana yang namanya menyembelih itu pada nager gurung gurung lehernya itu kalau tidak ada gurungnya dikepuk dibacok dengan membaca bismillah tadi memang data lehernya namanya menyembelih itu di leher apalagi waktu kecil saya sering berburu burung menggunakan pikat atau pulut dan ketika burung itu kena pikat saya maka saya masukkan ke dalam kurungan ya saya kasih makan dan minum tapi ternyata mati juga burungnya pertanyaan apakah saya termasuk berburu untuk bermain-main apakah berburu dengan pikat dengan tujuan untuk memelihara burung itu boleh boleh tinggal bermain-main apa tidak kan kamu yang tahu ya pemelihara burung ditaruh di dalam sangkar boleh saja asal di beri makan diberi minum ya boleh walaupun memang di sekarang itu malah burung-burung liar hampir tidak ada dari kurungan seluruh burung itu harus nengomah ya yang kurungan-kurungan itu loh sudah boleh itu bagaimana cara menangkapnya dengan dengan pulut tadi tikat boleh dengan jolok boleh ya dengan apa terserah lah sepenting bukan untuk main-main untuk diseksa bukan tapi dipihara diupani dengan baik diupani makannya diupani minumnya sudah boleh apalagi kalau kita berburu berdasarkan hobi bagaimana hukumnya ustaz nah ya hobi boleh saja tapi untuk apa ya hobimu berburu binatang terus sudah dapat dimakan enggak apa-apa daripada beli lauk mengisong ngoyak ya binatang boleh saja asal hobimu bukan untuk main-main tadi memang Allah ciptakan semua apa yang ada di bumi untuk kamu wah khala khalakum ma fil ardi jami'an Allah ciptakan apa di bumi untuk kamu tapi jangan untuk permainan jangan untuk diseksa dianiaya tapi diambil manfaatnya dimakan tadi boleh ya berburu kebetulan kamu mungkin dekat hutan disitu banyak hijang atau yang liar-liar bukan yang diptihara atau yang di apa istilahnya itu yang ditarang oleh pemerintah ya supaya tidak punah itu loh kalau memang itu liar boleh kamu berburu diambil manfaatnya dimakan daripada membeli daging yang mahal harganya kamu bisa cari ya cari aja tidak apa-apa hasil dimanfaatkan apa lagi ada kejadian saat menjembelih penjembelih mengira urat nadinya sudah putus dan mengangkat pisau dari leher hewan yang disembelih setelah ditunggu beberapa saat hewan tersebut tidak mati kemudian dilihat urat nadinya belum putus semuanya akhirnya hewan tersebut disembelih kembali pertanyaan apakah hal tersebut dibenarkan dalam islam itu binatangnya tetap halal dan dibenarkan karena tadi tidak tahu tidak tahu maka nabi sudah mengingatkan kalau kamu mau nyebelih nyebelih dengan cara yang baik pesonya ditajamkan kemudian disembelih pada gurungnya itu supaya lekas mati diputar-putar supaya urat-urat leher kanan-kiri itu putus sehingga cepat mati kan pernah yang kemarin kan berusurnya tidak ada tapi nyebelih sambil nyebelih agak tumpul di asah dulu itu tidak boleh menyiksa hewan itu karena karena nyebelih itu diasah dulu tak begitu tajam baru dipakai untuk menyembelih jangan nyebelih sapi berapa timpas leren se jungkal itu menyiksa maka ditajamkan dulu baru yakin ini bisa itu itu namanya menyiksa binatang bicara penyembelian semacam itu tidak benar tapi karena tadi karena tidak tahu dikiranya sudah putus ternyata belum ya diulangi disembelih boleh apalagi bila berikrom dan tak sengaja membunuh semut atau nyamuk apakah harus membayar gamusat bohong binatang buruannya apa semut ini binatang buruan jadi ikrom barang itu memang ada beberapa pendapat kalau sedang ikrom mati ini nyamuk ya rentok yang lagi dicokok nyamuk tidak usah dibunuh yang dijelaskan itu binatang buruan semut itu binatang buruan ada orang memburu semut itu ada memburu nyamuk itu ada binatang buruan itu ya misalnya tadi apa gijang apa kuda liar apa apa itu untah liar atau landak dan sebagainya yang liar-liar begitu binatang memang itu dimakan semut mbak buruan apa nyamuk juga itu tidak boleh jadi katakanlah orang menyangat-nyangatkan itu malah yang jelas dilarang itu binatang buruan semut lemut barang orang itu tidak ada lemut nyakot kamu kamu tidur nyakot nyamuk dan nanti kalau kamu bunuh kamu harus mengganti sebesar itu dibawa ke Mekak di Masjid Aram itu disembelih di sana jadi binatang haji tadi maksudnya kalau kamu membunuh ya jang atau itu nanti gantinya dibawa ke anak susi tadi disembelih di sana dagingnya dibagi-bagikan sebagai pengganti kesalahanmu membunuh binatang buruan kamu sedang berpakaian ikhlam lana kue matani semut sambok ikhal mbak kone mbak belah nengkono mbak jumkis apa mau dibagikan siapa dagingnya semut itu apalagi dari berasur halaman 2 anabdillahi berni amrin radhiallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam ma min insanin yaktulu usfuran fama faukoha bi ghairi hakiha illa salahullahu azzawajal anha yaum al-qiyamah kaila ya rasul allahi wa ma hakuha kola hakuha ayatbahaha fayakuluha wa la yakto'a roksaha fayurma bihi rawul hakim il mustadrat dari abdullah bin amr radhiallahu anhu dari nabi sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda tidaklah seorang pun yang membunuh burung pipit atau yang lebih dari itu dengan tidak menurut haknya melainkan akan ditanya oleh allah azzawajal tentangnya kelak di hari kiamat lalu ada yang bertanya ya rasulullah apakah hak burung itu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menjawab haknya yaitu dia disembelih kemudian dimakan tidak diputus kepalanya kemudian dibuang begitu saja pertanyaan di kebun saya di sebuah pohon ada sarang pawon endas yang bila menyengat pilih kepala manusia dan mengroyok dan sarangnya sudah besar sebesar buah nangka yang besar tetangga menganjurkan supaya dimasukkan dalam kantong plastik diikat rapat lalu direbus setelah kira-kira lebahnya mati lebah yang tua dibuang lebah yang masih muda yang belum sempurna bentuknya dimasak lalu dimakan bolehkah saya berbuat demikian mohon penjelasannya Ustaz boleh dimakan selebah yang tua yang memakan boleh yang tahu mendas yang duyan pangan boleh kok ngerti yang milih mendas apa ngerti mendasmu ngerti tak pilih yang tidak yang tahu ini yang itu dilas yang meneng dur cwe kepalamu ya dah orang kamu milih kita ncengat yang dase gitu nah sak kecekel dia mencengat apapun ya mau boleh kamu makan boleh tahun yang masih muda muda yang sudah tua tuapun kalau mau ya boleh silahkan empat lagi saya pedagang mie dan bakso dalam hal memilih daging yang halal kalau itu ayam saya masih bisa memilih-milih baik menyembelih sendiri atau sudah tahu yang ini umpamanya pedagang bisa dipercayai keislamannya tetapi kalau daging sapi kami tidak mengetahui proses penyembelihannya yang jadi pertanyaan saya apakah penjagalan di kota Solo ini sudah resmi semua dapat mendapat sertifikat halal dari muyesat kalau penjagalan di kota Solo ya itu resmi penjagalan sana betul sana ada resmi dan yang tugas disitu pun orang muslim ya sekarang apalagi yang bagian kepala jiwanan itu kalau tidak salah mantan istrinya mantan apa Profesor Soleh yang sudah meninggal Allah maafirlahu warga istrinya beliau sekarang jadi yang sering meninjau kalau kita korban ya korban meninjau kewan itu kesehatan dan tidaknya beliau yang meninjau ke sini tempat korban kita itu yang masuk kesanapun jiwan-iwan yang disembelih itu ya ditelisi tentang kesehatannya dan yang menyembelih disana ada sertifikat halal penyembelihnya pun orang islam entah kalau jaga-jaga liar itu enggak tahu saya kalau yang jagalan resmi itu insyaallah halal jaga-jaga liar katanya ada tadinya tidak tidak izin tidak resmi dari pemerintah nah kalau liar mungkin sapi mati pun disembelih ya kita tidak tahu nah maka untuk menghilangkan keraguan itu kalau beli daging ya yang jelas penyembeliannya yang halal tadi yang jaga-jaga liar kita ragu ya enggak usah beli disana beli yang resmi insyaallah kalau di jagalan solo itu sudah resmi dan diberi sertifikat halal oleh pemerintah oleh majus ulama apa lagi pertanyaan berkaitan dengan brosur ya sudah kita jawab pertanyaan yang sudah masuk pertanyaan akad 31 Juli 2011 ya bolehkah saya belajar jawab mi'ul kalam karena saya belum mengerti arti yang terkandung di dalam huruf hijaya itu apa ada katanya dengan kehidupan kita ustaz kalau saudara ingin selamat enggak usah belajar macam-macam belajar saja apa yang diwariskan oleh Rasulullah Al-Quran dan sunahnya itu dijamin lantadilu mamasaktum dihima tidak sesat ya kamu Quran enggak paham enggak paham belajar macam-macam ya yang diwariskan Nabi itu sudah dijamin pasti selamat kalau kamu mengikuti itu kenapa kita mempelajari yang belum tentu keselamatannya justru yang pasti membawa keselamatan kamu abaikan ya Nabi kita sudah jelas taroktu fikum amreni lantadilu mamasaktum bihima kitab Allah wa sunatan Nabi apa sudah tahu kita aku tinggalkan kepadamu dua perkara siapa memegang dua perkara itu lantadilu tidak akan sesat dua perkara itu apa Al-Quran dan sunnah kamu enggak usah belajar ilmu kebal ilmu apa ilmu apa pelajari Quran dan sunnah pasti selamat pelajari Quran sunnah sudah tahu diamalkan itu pasti selamat yang belajar itu enggak diamalkan itu enggak selamat orang islam itu silau ada ilmu kekebalan belajar ada tenaga dalam belajar ada tenaga luar tenaga dalam apa yang kamu belajar Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya perang itu yang persiapkan tenaga luar latihan fisik latihan biladiri latihan gulat dalam satu riwayat Nabi itu pernah gulat pada dengan Ali bin Abu Talib gulat betul betul gulat jambung megang napas kalau keluarkan tenaga dalam TV tertipu tangan ini semacam kena apa itu api percikan api disana terus datang lumpuh itu gawiannya bintang film jembok percaya latihan memanah latihan menggunakan tombak naik kuda itu zaman Nabi betul-betul ketangkasan gitu nah kalau kira-kira orang belajar dengan membaca ayat-ayat Quran itu bisa menimbulkan kekuatan luar biasa kira-kira saya mengerti Quran ini kowe apa Nabi ya Nabi itu yang menerima wahyu langsung dari Allah tidak mengerti gunanya kalau untuk kekebalan harus membaca surat ini sekian ribu kali ayat ini tidak padahal saat itu perang itu perang fisik betul ya gamani tombak panah pedang aduare tenang nah mestinya saat itu kan sangat penting ilmu kekebalan itu itu pun Nabi tidak mengajarkan Quran untuk itu saya ini ilmu kekebalan ya dibom atau mematih konek rudal itu kebal kamu ya sehingga lembu sekilan kurang sekilan terus itu kata dukun lo tertipu kamu tertipu nah jangan macam-macam pikiran kita itu kalau kita ingin selamat dunia apa yang diwariskan oleh Nabi itu nomor satu harus diutamakan jangan itu malah diabaikan kok kepingin selamat celaka ya nah Quran dibelajari sunnah Nabi dibelajari setelah tahu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ini kalau Nabi mengatakan pasti selamat ya selamat apa lagi saya adalah seorang istri suami saya adalah warga dari salah satu cabang MTA baru beberapa bulan yang lalu pernikahan kami dilaksanakan dalam perjalanan rumah tangga kami ada beberapa hambatan dan kendala mohon diberikan kiat-kiat untuk pasangan muda seperti kami ini mohon dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri dan salahkah jika saya sebagai seorang istri tetap mementingkan keluarga saya yakni membantu berbagai masalah keluarga orang tua saya seperti mencukupi berbagai keperluan sehari-hari dan membantu pembayaran hutang jadi ya si istri itu menurut Sabda Nabi kalau sudah bersuami itu orang yang paling ditaat itu suaminya selama benar pakai itu orang kok opok karpe suami diturut selama benar kalau orang tuanya membutuhkan istrinya tadi untuk keperluan sesuatu izin dulu pada suaminya izin dulu pada suaminya maka dalam hadis Nabi dijelaskan sampai andai kata manusia itu boleh sujud pada manusia Nabi akan perintahkan istri-istri itu sujud pada suaminya itu maksudnya istri itu terhadap suami betul-betul harus taat andai kata boleh sujud suruh sujud tapi karena sujud pada manusia itu gak boleh maka tidak itu masjid sujud itu lambang ketaatan maka suami kalau mengajak atau memerintahkan sesuatu yang benar istri harus taat maka kata Nabi wanita yang solehah itu kalau dilihat suaminya menyenangkan ya menyenangkan itu bukan karena cantiknya ya kalau sudah sudah jadi istri-istri itu mesti pilihan suaminya mbak koyong apa ya cantik kan itu karena ketaatannya karena akhlaknya yang kedua bila mana diperintah suaminya dia nurut selama perintahnya benar karena inama taatuh filma'ruf ketaatan itu hanya dalam hal yang baik yang benar kalau ditinggal pergi suaminya jika dia menjaga kerumatan dirinya dan menjaga rumah tangga suaminya itu wanita yang solehah maka kewajiban CST itu taat pada suami maka kalau memilih suami jangan dipilih uangnya saja jangan dipilih karena rupanya saja jangan dipilih kedudukannya saja tapi pilih imannya suami milih dia juga jangan dipilih cantiknya saja milih imannya kalau semua itu dilandasi seperti yang dicontohkan Allah dan Rasulullah memilih iman sampai Allah menggambarkan perbandingan wanita musrik atau kafir laki-laki musrik atau kafir itu dengan budak budak jadi orang merdeka tapi musrik atau kafir dengan budak yang mu'min itu lebih baik kamu memilih mengambil jodohmu itu budak tadi karena budak tadi akan membawa kamu ke surga dengan keimanannya tapi laki-laki atau wanita yang musrik atau kafir itu menarik kamu ke neraka di dalam Al-Quran begitu dalam hadis Nabi juga menerangkan dinikahi wanita itu empat hal satu ya karena kecantikannya karena kekayaannya karena keturunannya karena agamanya yang tidak boleh ditinggalkan karena agamanya maka kalau yang dipilih itu karena agamanya orang tua dari pihak perempuan pun tidak akan rugi tidak akan melarang istrinya untuk berbuat baik kepada orang tuanya tidak akan melarang maka justru akan berbuat baik malah didorong supaya kamu berbuat baik pada orang tuamu kalau orang tuamu perlu dibantu perlu ditolong keluar kamu perlu dibantu ada silahkan malah suaminya pun ikut membantunya karena bagaimanapun juga itu orang tuamu orang tuamu dan kamu istri saya yaitu orang tua saya juga kan mertua orang lain kalau memang perlu dibantu kita bisa membantu ya dibantu apalagi mertua tapi terang-terangan jangan colongan-colongan gitu bantu pada orang tuanya serintutan tidak terang pada suaminya dan kadang-kadang di luar kemampuan kasih belanja oleh suaminya untuk kepentingan ini untuk bantu saudaranya untuk kurang-kurang hutang-hutang tidak terus terang pada suami akhirnya tahu-tahu ditakeh hutang suaminya kaget kamu tiap bulan tiap hari saya beri uang menurut itu kan saya itu cukup untuk kebetulan keluarga kok hutang muakeh itu kemana nah orang ngomong lebih baik ngomong ya untuk membantu mas atau ibu saya atau adik saya sedang begini oh kalau tahu terang-terangan begitu mungkin suamimu malah memberikan dorongan membantu nah itu kan jadi itu maka untuk hak dan kewajiban sudah dibrosurkan juga ini nanti bu yang tanya ini kalau punya bendel brosur ya itu dibuka nanti brosur tanggal 31 Desember tahun 2006 dah lama kan itu tapi kalau punya bendelan sudah ada di situ kewajiban suami terhadap istri juga kewajiban istri terhadap suami itu dimuat di brosur tanggal 21 Januari 2007 nanti nanti cari bendel brosurnya 31 Desember 2006 sebulan kemudian 21 Januari 2007 kita kan setahun padahal 1 Desember ke Januari bulan itu kamu baca disana sudah lengkap dengan dalil-dalilnya banyak orang bersuami istri tapi tidak mengetik wajiban wajibannya tidak tahu maka sering terjadi kisroh saja antara suami dan istri ya kalau ingin tahu betul nanti cari bendel brosur 2006 dan 2007 insyaallah disana sudah diterangkan dengan dalil-dalilnya apa lagi bagaimana bila bermakmum kepada imam yang bacaan bismillahnya dibaca sir saat rekaat kedua belum sempat membaca basmalah imam sudah membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin apakah bacaan basmalah imam yang sir sudah bisa mewakili untuk makmum atau makmum tetap membaca basmalah saat imam membaca Alhamdulillah jadi ya imam itu wajib diturut kalau imamnya membaca jahir makmumnya cukup mendengarkan ya kalau imamnya membaca sir makmumnya membaca sendiri dalam Al-Quran diperintahkan wa'idha apa idha korokta Al-Quran fasta'ib billah mina syaitan irrajim kalau kamu akan membaca Al-Quran diperintahkan supaya mohon bertawud mohon perlindungan pada Allah dari setan yang terkutuk nah di dalam sholat membaca Al-Quran itu kapan pada waktu membaca Al-Fatihah itu kan Al-Fatihah nah kalau imam nyajar kamu akan mendengarkan enggak usah membaca kamu akan mendengarkan yang diperintah membaca itu imamnya yang membaca jahar tadi maka kalau imamnya bacaannya jahar kamu dengarkan kamu bacanya imam membaca sir kamu baca sendiri sudah tidak saya repot sedangkan imam membaca bismillah jahar atau sir itu kedua-duanya dibenarkan baca jahar juga boleh membaca sir juga boleh laku wajiban makmum mendengarkan saja tidak ternyata imamnya membaca sendiri ya kamu baca sendiri kalau imam membaca sir apalagi memang kebanyakan ya kalau imam imamnya membaca fatihah makmumnya diam itu kan nanti kalau imamnya membaca surat makmumnya membaca fatihah kan begitu itu dari mana pengambilannya padahal kalau itu dipraktekan satu saat kebingungan makmumnya ya kebetulan imamnya membaca surat inah atau inah tiga ayat makmumnya membaca fatihah rampung tidak selesai kan tapi kalau mendengarkan sudah kamu baca panjang apa baca pendek kita dengarkan sudah selesai apa lagi saya bapak 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 boleh mendengarkan mendengarkan cerama isra mi'rat boleh mendengarkan cerama mauluk nabi boleh maka maka Ngaji itu lebih baik kalau mendengarkan tak orang pas, nanti terus kamu Israq Mi'rad ragelam anak sekolah, maulud nabi ragelam. Itu saya kenal NTA, seolah-olah NTA melarang Israq Mi'rad, melarang maulud nabi, peringatan-peringatan itu boleh saja. Hanya saya terangkan, kalau Israq Mi'rad, maulud nabi, kemudian Nuzulul Quran, itu di negeri kita dikatakan itu hari-hari besar Islam. Padahal hari besar dalam Islam itu hanya tiga. Aydul Abha, Aydul Fitri, dan hari Jumat. Adalah hari-hari itu tadi, Israq Mi'rad, Nuzulul Quran, maulud nabi itu hari yang dibesarkan oleh umat Islam. Terus adakan peringatan maulud nabi, kita kumpulkan, beri ceramah tentang maulud nabi, boleh apa tidak? Boleh, boleh, boleh. Tidak ada salahnya itu. Tidak ada salahnya. Istana negara saja mengadakan peringatan maulud nabi, Israq Mi'rad itu di istana negara sana. Hanya sayangnya, acara-acara itu hanya sekedar sebagai peringatan hari yang dibesarkan tadi. Seremonial. Kamu kok senang nabi dilahirkan? Terus kamu peringati? Apa itu? Yang menyenangkan apa? Nabi Muhammad dilahirkan, kamu senang. Quran diturunkan kok kamu senang? Setiap Nuzulul Quran, 17 Ramadhan, kamu peringati Nuzulul Quran. Ini karena mau ngaji, ya rasa senang. Iya. Ini mau ngaji malam bawa oprak-oprak. Bawa lempari, bawa bubar. Nah, cari turunnya Quran, kamu senang. Lah kok Quran dikasih nggak senang, itu bawa senangnya apa, nih? Nah, itu maka dia jangan berhenti hanya senang-senang Quran diturunkan. Quran turunkan itu membawa cahaya. Mengeluarkan manusia dari gelap kulitam menuju cahaya yang terang. Benerang. Maka kalau kamu senang Quran diturunkan, harusnya tidak senang pada waktu peristiwa Quran diturunkan, diperingati saja. Ya, karena Quran itu membawa penerangan bagi umat manusia ini menuntun ke jalan yang lurus, mestinya dipelajari, dipahami, diamalkan dalam kehidupan. Namun peringatan, BWS ini berperingatan, berbaris, malah apa-apa, nih? Malah nenek pengajian Quran, rah senang. Malah nuduh-nuduh aliran sesat dan sebagainya. Nah, itu maka ditingkatkan. Jadi, ibu ya, membawa peringatan maulut Nabi, peringatan nuzulul Quran, peringatan isra'a me'erat, itu silahkan saja. Silahkan saja. Saya sering diminta untuk mengisi nuzulul Quran. Nuzulul Quran, itu yang memang kita tidak pernah menyelenggarakan peringatan itu. Ya, karena tidak usah mengadakan nuzulul Quran tiap hari ngaji Quran, kok diperingati apa, nih? Nah, yang sering mengadakan peringatan-peringatan itu memang ngajinya tiap-tiap peringatan itu saja. Ya, tiap peringatan setahun sekali nuzulul Quran. Tapi ya, nanti ada pengajian lagi, isra'a me'erat, misbedon, misi, Quran diturunkan, saya ke nabi di Isra'a dan me'erat, gandah lain-lain, dan judulnya. Misal lagi, maulut nabi, terus bedo meneh. Jadi setahun tiga kali, bedo-bedo. Ya, lain-lain. Nabi dilahirkan pada tahun gajah. Ya, Raja Abraha, ya, merusak kabah dengan pengendaraan gajah, terus dikirim burung ababil, paca'alahum, kakasrim, makul weh selesai. Rampung. Jadi semacam cerita, begitu saja. Nah, maka, kalau yang tidak pernah mengadakan peringatan menuju al-Quran, nanti abadi Quran sudah dikaji. Jadi yang mencintai Quran itu bukan mengadakan peringatan setiap hari turunnya tadi, bukan. Yang mengkaji, mempelajari itu yang hakikatnya mencintai al-Quran. maka tidak tidak dilarang Ibu, kalau mengadakan itu silahkan, aja. Ya, MTA yang kena pada belum paham. Jadi kemarin ada yang bawa surat kabar surya itu yang dibawa enggak? Sudah disiapkan belum itu? Hmm? Sudah kabar surya kemarin lho? Coba disiapkan di sini. kemarin dari Mediun yang suruh membawa. Ada dimuat dalam surat kabar. Dengan dimuatnya di surat kabar itu akhirnya ada yang dimu MTA supaya dibubarkan. Karena mendengar radio, katanya itu radio MTA. Isinya, katanya MTA mengharamkan reyok yang ini ponorogo. MTA itu pernah waktu itu di Njaten sana, pengajian akbar di Njaten, di lapangan. Pernah datang kan reyok kok di sana. Reyokan itu apa? Dilarang. Dilarang enggak reyokan itu? Itu urusan dunia apa ibadah? Nah, dilarang tunjuk enggak larangan ini. Nah, perlu kita membentuk tim reyok kok kalau perlu. Tim reyok. yang dari ponorogo kan ada. Dari kita yang perwakilan ponorogo ada. Untuk tim reyok nanti untuk hiburan masyarakat. Langsung ya pas peresmiannya di hiburannya reyok. Demo, ribuan. Cuma dicari korannya itu. Ya, ribuan warga. Ya, disitu diterangkan dari Banser atau dari Ansor, ya itu memandangkan demo. hanya dasari koran. Ya kan? Nah, sayangnya Umat Islam itu sekarang kalau koran ini lu percaya timbang kalau koran. Padahal koran itu la rohida fi tidak perlu diragukan. Koran. Kalau koran banyak salah. Harus ragu-ragu dulu. jangan lupa berita koran karena MTA berlarang reyok dan sebagainya. Terus berbuat marah kepada MTA. Koran. Ya, dah. Nah, Umat Islam di samping itu itu Umat Islam sekarang itu ya memperhatikan yang sebetulnya. Sudah tidak memperhatikan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Cepat. menerima berita terus yakin apalagi kalau itu yang tidak disenengi atau beda golongan atau beda partai. Berita kecil seolah-olah mendapat berita yang ya terus dibesar-besarkan untuk menjatuhkan berita menjatuhkan golongan yang tidak disukai tadi. Dah lupa petunjuk Allah itu bagaimana lupa. Padahal Allah dengan tadi surat Al-Hujurat ayat 6 itu. Dan tidak dihirau itu. Ya. gimana yang cari Quran tadi tidak ketemu. Ayo dibaca dulu tentang surat Al-Hujurat ayat 6. Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 6. A'udhu Billahi minasyaitanirajim Ya. Ya ayyalladzina amanu inja'akum fasiqum binaba'in fatabayanu antusibu kaumam bijahala antusibu kaumam bijahalatin fatusbihu ala ma'fo'altum nadimin Hai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ya. Kalau mendengar berita atau orang fasik membawa berita diperiksa dulu kebenarannya tabayun digenah kesek ya dicari kebenaran berita itu apa benar apa tidak jangan sampai dengar berita langsung berbuat mengambil suatu keputusan seolah-olah berita itu benar kamu nanti akan menjadi penyesalan di belakang hari ternyata berita itu seratus persen bohong ya kan nah makanya itu diuji kebenarannya kalau orang fasik membawa berita nah untuk mengetahui berita itu dibawa oleh orang fasik apa bukan diuji dulu kebenaran berita itu kalau berita itu ternyata berita yang tidak benar oh pembawanya berita itu orang fasik karena orang fasik dalam surat Al-Baqarah ayat 27 diterangkan Allah yang kuduna adallah mimpati mithaqih wa yakta'una ma'amar allahu bihi ayyusala wa yuksiduna fil ard orang yang suka merusak janji kepada Allah setelah janji itu dikelarkan dengan kuatnya dan orang yang suka memutus sesuatu yang oleh Allah diperintah untuk menyambung dan umat islam itu satu dengan yang lain kata Nabi kalau jasadil masih seperti satu tubuh supaya menyatu orang fasik tidak suka kalau umat islam itu satu maka selalu dihembuskan berita-berita bohong sebetulnya timbul pecah dan Nabi kita juga pernah mengatakan ya bahwa iblis itu putosasa untuk disembah dirinya oleh orang-orang soleh jadi ketika dulu manusia sama menjawab patung menjawab berhala menyebab kuburan menyebab selain Allah hakikatnya itu menyembah iblis dan setelah orang mengerti tentang islam iblis untuk menjadikan orang soleh tadi menyembah dirinya putosasa tidak bisa ada tetapi iblis tidak putosasa mengadu domba antara orang islam itu diadu domba maka dengan cara menyebar fitnah menimbulkan menyebarkan berita-berita bohong nah itu sebetulnya terjadi bentrok pecah yang satu menjadi pecah belah yang satu rukun menjadi permusuhan itu karena pola tingkahnya iblis maka Allah memperingatkan jangan kamu ikuti iblis itu kalau ada berita diuji dulu kebenarannya jangan kamu cepat mengambil langkah akhirnya kamu menyesal karena langkahmu itu tidak didasari berita yang benar ilmu yang jelas tidak tahu apa-apa terus mengambil keputusan coba dibaca beritanya protes siaran radio komunitas anggap sebarkan radikalisme reak diharamkan masa NU demo jumat 30 september 2011 reak diharamkan masa NU demo judul terus ponorogo seribuan warga NU atau nahdiin di kabupaten ponorogo yang tergabung dalam aliansi masyarakat anti radikalisme atau AMAR kemarin melakukan demonstrasi di pusat kota setempat menentang ajaran radikalisme islam yang mereka sebut-sebut mulai muncul di wilayah tersebut aksi dimulai dari gedung di PRG setempat sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian barat kemudian dilanjutkan dengan pawai sepeda motor menyusuri ruas jalan protokol kota ponorogo aksi ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian kami minta pemerintah daerah aparat kepolisian kami minta pemerintah daerah aparat kepolisian dan jajaran terkait untuk menindak tegas setiap kelompok maupun golongan yang mengajarkan paham radikalisme islam selain bertentangan dengan ajaran agama propaganda atas ajaran atau paham itu bisa memicu perpacahan umat ujar M. Asrofi korlap aksi tersebut Kamis 29 September protes masal yang dilakukan sejumlah ormas NU mulai dari gerakan pemuda ansor banser PMII IPNU serta IPPNU kemarin merupakan respon terbuka yang mereka lakukan secara masif atas aktivitas radio izatul khair yang ada di kantor majlis tasir al-quran MTA jadi radio izatul khair kantornya di majlis tasir al-quran ponorogo sana ya adal di ponorogo gak ada kantor MTA gak ada pertama radio itu pun gak kenal MTA ngasak radio orang lain terus kantornya di MTA terus yang mereka nilai menyebarkan ajaran berbau sara yakni suku agama ras dan antar golongan kami mengecam keras adanya praktek-praktek penyesatkan adu domba apalagi pemaksaan keyakinan terhadap masyarakat pemerintah harus menghentikan propaganda tersebut agar tidak memicu konflik horizontal tegas asrofi keberadaan program siaran radio izatul khair yang baru berdiri selama beberapa bulan terakhir di kota ponorogo memang telah beberapa kali memicu protes masyarakat khususnya warga nahdiyin salah satu yang dipersoalkan pada radio dakwah tersebut adalah isinya yang menyebut bahwa beberapa tradisi seperti reyok kenduri atau selamatan adalah bid'ah yang bagi sebagian orang sama dengan haram pandangan inilah yang dipersoalkan karena dakwah itu dipancarkan di ruang publik kami tidak rela kalau tradisi reyok kenduri atau selamatan dianggap sebagai ajaran bid'ah yang disesat seperti selama ini kerap dipropagandakan ajaran mereka ucap koordinator aksi Ahmad Subaki Subaki yang juga komandan Banser Ponorgo itu mengatakan pada tanggal 6 September lalu Radio Izzatul Khair juga menyiarkan sebuah acara yang dianggap telah menyudutkan kaum Nahdiyin disebutkan dalam acara itu bahwa Amaliyah Ahlusunah Waljamaah merupakan peninggalan agama tertentu di masa Lampau Ada lima orang saksi yang mendengar siaran tersebut dalam siaran radio itu mereka mengkafirkan sesama muslim ini sangat menyakitkan jangan sekali-kali menyebut dirinya adalah yang paling benar katanya karena itu ia mendesak pihak-pihak terkait segera menutup segala aktivitas radio tersebut jika usai aksi ini radio tidak segera ditutup kami akan demo menurunkan masa yang lebih banyak ujarnya bernada mengancam suasana aksi sempat sedikit memanas saat masa yang berjumlah ribuan itu berhenti di depan kantor radio di jalan Soekarno-Hatta Ponorogo beruntung polisi segera membentuk pagar betis dan melarang pengelola maupun karyawan radio untuk keluar kantor sehingga aksi kekerasan bisa dihindarkan sementara itu pengurus harian radio Izzatul Al-Khayr Makhlis membantah keras pihaknya menyabarkan ajaran sesat dalam siaran radio mereka kami hanya berpeduman pada ajaran Islam yang sesungguhnya bantahnya kemarin ia sempat menyubah keluar dari dalam kantor radio untuk menemui masa yang berunjuk rasa namun niat dia dilarang oleh aparat kepolisian dengan alasan menghindari terjadinya kesalahpahaman yang bisa berujung pada tindak kekerasan muklis yang pengelola islamic center abdullah wamim as sam'il mengatakan ia sejatinya siap berdialog secara damai jika banyak orang resisten dengan isi radio tersebut namun ia meminta agar difasilitasi pihak berwenang muklis berharap perbedaan pemahaman mengenai ajaran islam maupun materi siaran radio yang dipersoalkan warga tidak terus berlarut-larut apalagi menyebabkan terjadinya konflik sosial kalaupun keberadaan radio komunitas berlatang belakang islam tersebut dipersoalkan ia mengisyaratkan akan berkompromi demi meminimalisasi potensi maupun resiko terjadinya kesalahpahaman dengan warga nahdiyin ketua PWN Ujatin mutawakil Allah meminta agar persoalan bid'ah menjadi perhatian semua pihak apalagi masalah ini kerap mengundang perselisian adalah tugas pemerintah kementerian agama MUI dan organisasi keselaman kita memberi pencerahan kepada masyarakat kata mutawakil permasalahan yang timbul akibat bid'ah semata-mata karena kurangnya komunikasi antara masyarakat yang memahaminya dengan tokoh kalau perkara bid'ah itu dikomunikasikan dengan baik dengan semua pihak masalah tidak akan timbul tandasnya kendasi demikian masyarakat sendiri harus mau memahami dan bisa menghargai perbedaan sebab bid'ah memang diakui selalu menimbulkan pro dan kontra aparat keamanan dan penegak hukum harus bisa mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kata mutawakil sementara sementara itu ketua komisi penyiaran Indonesia daerah KPID jatim pacar Arifianto Isnugroho menyikapi serius kasus di demonya radio MTA ponorogo oleh masa Nahdlatul ulama yani NU karena dinilai menyiarkan program siaran yang menyakiti hati masyarakat radio MTA tadi disebut tadi radio MTA terus apalagi ini kasus pertama ada sebuah radio dikeruduk oleh masa Ormas tegasnya kepada Surya Kamis 29 September sore untuk memastikan isi dan materi siaran radio MTA pihaknya kata Fajar akan meminta tim monitoring yang ada di Madiun untuk turun ke ponorogo Jika hasilnya nanti didapati bahwa memang benar ada radio sebagai sebuah lembaga penyiaran menyebarkan siaran yang meresahkan masyarakat KPID akan mengambil tindakan dan sanksi tegas bentuknya bisa sanksi administratif teguran penghentian sementara pengurangan jam siar hingga pemberian rekomendasi agar izinnya dicabut atau tidak memperpanjang izinnya tidak cukup jadi anggeri sing pongso itu mesti sasalannya kepada MTA ada itu bohong 100% itu MTA tidak punya radio MTA MTA di jalan Soekarno Hatta tidak ada kita punya di sana dan tidak pernah radio MTA menyerangkan mengharamkan reyok itu tidak pernah orang MTA tahu menangkap reyok kok malah wayang orang pun MTA itu pernah borong wayang orang karena wayang orang sekarang hampir mati tembangan wayang orang tidak orang wudha wudha budaya barat yang telanjang telanjang itu seneng kalau wayang orang hilang walaupun wayang orang itu setengah pakai kemban itu yang mengganggu sopan nah maka pernah MTA untuk menghidupkan budaya bangsa kita supaya tidak diwarnai budaya barat yang lebih merusak tadi pernah MTA itu borong wayang orang siwet dari mainan warga yang digerakkan semua lihat kebak gedungnya yang bayar melebuni bayar ini biasa bayar nah karena wayang orang tampil atau enak yang nonton bisa lagi mainan kok tak tonton kartusnya biasa bagaimana bayar itu itu kalau terus ada ini jelas fitnah yang kita sayangkan ada berita itu tidak mau tabayun padahal kantor MTA pusatnya jelas kalau ingin perwakilan di MTA Ponorogo juga sudah ada kenapa tidak mau tabayun langsung adakan gerakan terus dicap itu radio MTA adah keleru nah orang yang membaca surat kabar itu kan semuanya terus geting ngaruh MTA apalagi reok-reok Ponorogo membetulkan itu hanya dengan MTA tidak suka padahal itu hanya berita fitnah fitnah belaka tidak ada reok-reok bid'ah itu tidak ada reok-reok itu bukan ibadah MTA kalau merangkan yang bid'ah dilarang itu urusan ibadah urusan ibadah yang zaman nabi zaman sahabat nabi tidak ada sekarang ada nanti namakan bid'ah kalau reok wayang orang itu bukan ibadah itu kebudayaan boleh saja kalau menanggap reok kalau perlu kita bentuk tim reok kalau perlu anak-anak buddha kita ya mau ngangkat merak kemudian yang kuat kepala merak itu burung merak itu kuat nah itu budayaan boleh kita tidak pernah mengharamkan nanti kita bentuk tim reok MTA tidak usah pakai wanita reoknya lanang kabi kalau memang perlu wanita kok di reok numpak jarang ke pang itulah berita bohong saat itu ada yang kebetulan saudara kita yang cermat yang membaca itu kita bambang yang dari kerja Mbak Tujamus sana yang telpon kepada sana Surya itu itu media Gramedia Group itu grupnya Gramedia terus telpon yang berita tentang itu langsung dari Jakarta telpon ke Surabaya karena Surya itu pusatnya di Surabaya untuk surat kabar itu akhirnya dia minta terus dia minta nomor saya telpon pada saya saya katakan beritamu itu 100% bohong tidak betul tidak terangkan seperti itu akhirnya katanya mau diralat dari kemarin ini sudah diralat juga ini berita dari Aryan Surya coba dibaca ralatnya dibaca sekali pengelola radio kalau tidak diralat kita teruskan kita tidak seperti itu dikatakan seperti itu ayo dibaca pengelola radio dan NU sepakat berdame Sabtu 1 Oktober 2011 Ponorogo Suria aku tunai NU berdame karena NTA orang pengelola radio karena dia yang menuduh radio itu radio MTA padahal bukan harusnya ngajak dame dengan MTA maaf kemarin saya nuduh nuduh radio MTA padahal ternyata bukan kalau pengelola radio terus sehari setelah radio Izzatul Al-Khair yang berlokasi di jalan Soekarno-Hata Kelurahan Keniten Kecamatan atau Kabupaten Ponorogo di protes warga Nahdlatul Ulama atau NU Kedua pihak akhirnya sepakat untuk berdamai Kesepakatan ini dicapai dalam sebuah pertemuan yang difasilitasi Kapolres Ponorogo Jumat 30 September Selain pihak pengelola radio dan perwakilan masa yang melakukan demo Kamis 29 September turut serta dalam pertemuan itu perwakilan dari MUI Kabupaten Ponorogo pengurus NU Muhammadiyah serta pengelola Islamic Center Mereka duduk bersama untuk menghasilkan sebuah perdamaian Siang tadi semua diundang hasilnya semua bersepakat tidak akan lagi membahas perbedaan pemahaman agama dan memaafkan radio komunitas tersebut tutur Kapolres Ponorogo AKBP Yuda Gustawan Pak Yuda ini tahu tentang MTA Yuda Gustawan itu dulu kabak intel di Polwil Surakarta melakukan MTA dia kenal betul sering datang sering ketemu kesini mau sayangnya kok malah MTA jadi sasaran yang diundang selain kesepakatan tidak akan membahas perbedaan tafsir pemahaman agama masing-masing pihak berkomitmen untuk menghindari gesekan-gesekan seperti yang didugakan sebelumnya semua sudah menyadari dan sama-sama memaafkan karena kemarin hanya kesalahpahaman saja ungkapnya seperti diketahui ratusan masa NU bukan seribuan seperti diberitakan sebelumnya redaksi dari organisasi Banser PMII IPPNU dan komunitas peduli budaya ponorogo yang tergabung dalam aliansi masyarakat anti-radikal atau AMAR Kamis 29 September siang melakukan demo di pusat kota Ponorogo mereka menentang ajaran radikalisme yang disebut-sebut mulai muncul di wilayah tersebut aksi demo ini juga sebagai respon atas siaran radio izatu Al-Khayr yang dinilai meresahkan warga NU dalam siarannya menurut sejumlah pendemo radio tersebut menyiarkan pandangan dakwah yang berbeda dan bisa memicu konflik sara misalnya tafsir bid'ah atas tradisi reyok barongse kenduri dan selamatan tersebut pengelola yesan islamic center ustad muklis yang juga pengelola radio izatu Al-Khayr menegaskan radio yang siaran sejak 2009 itu didirikan atas prakarsa umat islam dan tidak benar jika pihaknya mengharamkan reyok tidak benar kalau siaran radio di islamic center sampai mengharamkan reyok dan budaya seni lainnya aksi kemarin juga tidak sampai ribuan orang hanya sekitar dua ratusan saja jelas pria berjenggot ini ratusan apa ribuan apa jutaan kita tidak memperdulikan itu yang jelas itu kenapa kok sasarannya tembak kok MTA kok MTA kok MTA 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 kan jadi terkenal ya maka setiap ada berita itu orang islam itu cepat percaya terus melangkah dimu ya maka kalau orang mengerti orang islam mestinya ada berita ini apa betul ini radio ini tabayun ini kok si ini apusatnya jelas telpon apa kamu punya radio yang tempatnya disini namanya ini menyiarkan ini kan gitu kan ratekon langsung itu konfirmasi pada saya ya memang kalau memang tidak surat akan saya teruskan masalah ini tersabat bukan MTA sementara itu ketua umum majlis tafsir Al-Quran MTA Ustadz Ahmad Sukkino dalam klarifikasi kepada Suria menjelaskan bahwa radio izatu Al-Khair bukanlah bagian dari radio MTA tempat siarannya juga bukan berada di kantor MTA sebagaimana diberitakan Suria kami tidak punya radio di Ponorogo kalau kantor pembinaan pengajian MTA memang ada tetapi radio yang dipersoalkan tersebut tidak berada di kantor kami katanya dijelaskan Ustadz Ahmad terkait masalah reok yang menjadi bagian dari persoalan tersebut pihaknya sebagai pimpinan tertinggi MTA yang ada di Surakarta malah sering mengundang reok untuk menghibur masyarakat untuk menghidupkan tradisi kami pernah mengundang reok dan wayang orang yang hampir mati untuk tampil di Sriwedari jadi mana mungkin kami mengharamkan reok jelasnya reok itu bukan di Sriwedari dulu pernah di Jaten lapangan Jaten lapangan apa namanya di Jaten Karanganyar kalau Sriwedari itu wayang orang pernah terus ditambahkan radio MTA tidak pernah menyiarkan hal-hal yang merosahkan namun mereka justru sering di fitnah karena hal-hal seperti itu kami ini sering dapat fitnah katanya pernah begini begitu padahal itu tidak pernah kami lakukan tuturnya Gubernur Jawa Timur Sukarwo secara terpisah mengatakan setelah mengetahui kabar adanya konflik terkait siaran radio di Ponorogo itu dirinya langsung menghubungi Bupati Kapolres dan Komandan Kodim Ponorogo agar menyelesaikan masalah itu secepatnya respon cepat dan bijak harus dilakukan agar masalah tidak semakin berlarut-larut tetapi jangan sampai ada kekerasan harus dilakukan negosiasi dan pembicaraan terhadap mereka ujarnya kepada Surya Jumat 30 September selain Ponorogo Pakde Karwo juga minta Forum Pimpinan Daerah Forpimda di kabupaten atau kota lainnya juga proaktif mewaspadai gejala serupa karena tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi di Ponorogo juga terjadi di tempat lain di Jawa Timur khusus pengelola radio Izzatul Al-Khoir Pakde mengingatkan agar benar-benar memahami dua hal fungsi penting media yakni memberitakan sesuatu tapi juga bertanggung terhadap kondisi di masyarakat dengan begitu berita tak bisa sefulgar membeber masalah sara yang jelas-jelas dilarang nah nah itu kan ini dimana-mana MTA itu sekarang dibicarakan ya ya syukur kalau dibicarakan ya pertama kalau membicarakan berarti ada perhatian kalau tidak mau tahu serata dirembuk berarti orang gagas ya kalau ada dengan radio yang dibicarakan berarti orang yang membicarakan ada perhatian pertama perhatian itu mungkin ada perhatian yang tidak senang tapi ada yang senang memang dunia itu dunia itu isinya ya dua lu putih senang ya geteng dimana-mana kamu mau hidup supaya disenangi orang terus gak mungkin mesti ada yang senang ada yang tidak ada yang cocok ada yang tidak yang penting itu ya kita supaya apalagi sama muslim ya harus saling menghormati ya karena sama muslim itu bagaimanapun juga beda pahamu beda pendapatmu ya tapi al muslim wahul muslim kita dalam beragama beraktivitas hidup ini hanya mengharap ridhanya Allah ya kalau kamu menurut apa yang saya lakukan menurut pendapatmu salah ya ya sudah kamu gak usah mengikuti biar kami melakukan seperti ini kalau yang kamu lakukan menurut pendapat saya itu tidak cocok dengan tentu dan agama saya pun tidak akan melarang kamu teruskan saja kita berkeyakinan lana amaluna walakum walaikum bagiku amalku bagimu amalmu masing-masing nanti akan memetik hasil perbuatannya sendiri gak usah sakit hati kalau ada orang berbuat beramal berbeda dengan kita gak usah sakit hati dan jangan memaksa orang lain harus seperti kita sebaliknya ya mestinya orang lain juga jangan memaksa kita seperti mereka nah hidup di negeri Indonesia itu sebenarnya kalau dipakai undang-undang yang ada di Indonesia sudah bagus kita bersembunyi apa lambangnya itu Pancasila apa bineka tunggal ika bineka tunggal itu merupakan cermin kebinekaan tapi bukan berarti perbedaan malah disitu berbeda suku berbeda bangsa bahasa berbeda agama tidak boleh dijadikan alat untuk konflik walaupun beda-beda tetapi satu juga satu apa satu bangsa yalah bangsa Indonesia gitu loh sampai pemuda kata nah sudah gak berkata gak ketemu ini hal-hal yang bisa ketemu sebagai bangsa Indonesia itu masih banyak maka yang masih yang bisa ketemu mari kita kerjakan bersama-sama yang tidak ketemu bekerja menurut keyakinannya sendiri tanpa satu sama lain mengganggu sudah membangun negara ini menurut keyakinannya jadi jangan sampai kita memaksa orang lain seperti kita juga jangan kita dipaksa untuk mengikuti orang lain apalagi masalah ibadah semakunya di NTA ini tentang ibadah jangan kamu lakukan sebelum tahu ilmunya dasar Quran begitu walatakumalai salakabihi ilmun ibadah harus tahu ilmu kalau tidak tahu ilmunya jangan kamu lakukan walaupun begitu bukan berarti menyalahkan orang lain yang melakukan ibadah berbeda dengan kita kita selalu kita tanamkan berprasangka baik mungkin orang lain melakukan ibadah seperti itu kita tidak sependapat hanya kita belum tahu mungkin orang lain tadi sudah tahu dalilnya sehingga dia melakukan ibadah seperti itu kita hormati tapi saya tidak mau ikut karena saya belum tahu dalilnya nah itu kan kalau masing-masing cara memakai aturan agama sudah seperti itu mana tidak ada musuh setiap wadah berita jeleknya orang lain apalagi sama musim tabayun dulu jangan berbuat sebelum mengetahui keadaan yang sebenarnya jangannya berdasarkan dari kata mulut ke mulut akhirnya melakukan dengan perbuatannya setelah ditanya hanya dasarnya katanya-katanya itu sangat dibenci oleh Allah yang mudah-mudahan dari pelajaran hal ini menjadi baik hal ini dimuat di Facebook di internet juga kan nah komentarnya juga banyak yang tidak suka ya mengomentari ya MTA itu tidak baik berdasarkan koran tadi tapi yang suka dengan MTA ya membantah berita itu ya memang macam-macam nah kita dikomentari atau kita di jelek-jelekkan atau dipuji-puji tidak akan berubah terus perjalanan perjuangan ini teruskan kamu senang boleh tidak senang boleh kalau saya dengar silaturahim sebelum saya datang tadi saya sudah mendengarkan dari rumah mencapai selamat ya saudara-saudara dari Randu Belatung ada dari Tuban tadi ada yang dari Lampung ya semua mendengar radio terus datang ke sini pun tidak saya suruh yang nyuruh siapa kamu datang ke sini datang dengan senyak karena tertarik tergugah dia meninggalkan perbuatan ibadah yang dulu dikerjakan yang tidak tahu seolah-olah itu benar malah tadi yang mengatakan saya waktu itu beragama kurang mantap memang kalau beragama itu tanda dalil ya tidak mantap kalau dengarkan tanda 2NTA ini kok semuanya ya disertakan dengan dalil-dalilnya menjadi mantap nah itu namanya hidayah masuk disitu maka saya ucapkan selamat ya bapak-bapak ibu-ibu rombongan yang datang dari Tuban dari Randu Blatung dari Lampung dari tereh-tereh yang lain tadi dari Semarang juga ya tapi dibalik kedatangan bapak-bapak ibu-ibu kesini karena cinta ada juga yang benci gitu ya ada yang benci radio di rumah waktu malah ada yang benci radio ini muni terus radio ini dibanting ada ya apa-apa banting ini radio mu di nah gitu biarkan saja ya maka itulah Allah yang akan memberikan pertolongan kepada hambanya kalau memang hamba itu menginginkan pertolongan dari Allah hidayah itu dari Allah nabi nabi saja tidak bisa memberikan hidayah kepada paman yang dicintainya ya abu talib itu pamannya nabi perjuangan melindungi nabi di dalam berdakwah dari serangan kaum-kaum kaum kures sangat besar jasanya tapi bukan karena melindungi nabi sebagai hutusan Allah tapi melindungi nabi Muhammad sebagai keponaannya begitu besar tapi setelah beliau mau meninggal dunia nabi menuntuni untuk masuk Islam tidak mau nabi sampai menangis mencucurkan air mata karena nabi sadar pamanku yang begitu besar melindungi menolong dalam nabi berkiprah menyebarkan Islam ini mati dalam keadaan kafir nanti nabi saya nabi tidak bisa menolong di hadapan Allah tidak bisa menolong maka ditangisi ketika nabi susah menangis karena pamannya meninggal tidak dalam keanesan turunkan ayat inna kalatah diman abakta walakin Allah ya dimayasa hai Muhammad kau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau sukai yang kamu cintai kamu cinta pada pamanmu berapa betapa senangmu kalau paman yang kamu cintai itu masuk Islam dapat hidayah tapi kamu tidak bisa memberikan hidayah walakin Allah ya dimayasa tetapi hidayah itulah Allah yang memberikannya maka kita diberi hidayah ada yang melalui radio tidak sengaja muter-muter dapat gelombang itu dapat hidayah akhirnya agak serius untuk mengkaji dengan betul jauh-jauh didatangi itu tidak ada sia-sia Allah tidak menyianyikan amal hambanya walau sebesar darah kalau itu suatu kebaikan walaupun sebesar darah darah itu suatu benda yang sangat kecil yang saya katakan sampai hari ini tidak bisa mengambil pengertian darah yang paling tepat ada yang mengatakan sebesar kuman kalau masih ada yang lebih kecil dari kuman yaitu darah maksudnya mencari benda yang paling kecil sendiri amal baik sebesar itu pun kalau itu kebaikan dilipat-gandakan oleh Allah setelah dibesarkan dilipat-gandakan baru diberi balasan setelah dilipat-gandakan bukan kok kecil itu dibalas kecil dilipat-gandakan dulu oleh Allah baru diberi pahala setelah dibesarkan oleh Allah maka tidak ada sia-sia dengarkan radio rasa seneng dapat hidayah tergerak hatinya untuk mengumpulkan dana sangu untuk menemukan perjalanan tadi jam 3 sudah berangkat dari rumah yang disini masih tidur yang dari jam 3 sudah dari tuban dari jam 3 berangkat jam 3 jam 10 tidur di jalan dari tuban jam 10 kemarin sampai sini jam berapa jam 5 jadi tengah malam dalam perjalanan siapa menggerakkan hati belia-belia itu Allah kan itu hadis syukuri kalau bukan karena hidayah dari Allah malam-malam tidak tidur kamu jalan seolah mengarung meruak kewa ngomong enggak padahal meruak kewa ngomong kok kenapa tertarik untuk datang ke sini setiap langkah yang kamu lakukan itu tidak terbuang sia-sia setiap dana yang dikeluarkan Allah akan mengganti wa ma'afaktum min syai'in wa huwa yuklifuhu harta yang dikeluarkan untuk di jalan Allah ini Allah akan menggantinya mengganti gantinya lebih banyak daripada yang kita keluarkan maka itu janji-janji Allah harus diyakini orang yang tidak dapat hidayah mendengar berita begitu orang itu tertipu oleh agamanya tertipu jauh-jauh butuh pengajian aja kok direwangi melek bengi ngetok ke biaya padahal pengajian kenewe yueneng sini ada apa yang menarik nah itulah maka orang kalau menurut surat al-anfal yang 49 cipta dibaca itu orang tertipu oleh agamanya tapi bagi orang yang mendapat itu merasakan nekmatnya merasa nekmat bisa jauh datang dalam perjalanan visabililah walaupun ngantuk-ngantuk walaupun sampai disini nanti bagaimana masih duduk perjalanan hampir semalam kan jam 10 malam sampai disini jam 5 disini masih duduk nanti sampai jam berapa udah itu semuanya bisa dirasakan dengan nekmat itu hidayah dari Allah kalau orang yang tidak paham itu dianggap orang tertipu oleh agamanya coba dibaca surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 49 ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya mereka berkata mereka itu orang-orang mu'min ditipu oleh agamanya Allah berfirman barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana ya kan jadi kalau ada orang menjalankan agama atau aktivitasnya serius di dalam beragama untuk menanggap agamanya itu orang-orang munafik mengatakan dia tertipu oleh agamanya ya orang Jawa itu kena gendam tau kena gendam kena guna-guna gitu loh kena guna-guna kena pelengket tertarik kena sihir kalau orang Arab mengatakan kena sihir kena sihir oleh radio itu itu orang munafik karena gak tau apa yang dia peroleh dia hanya bayangkan itu eh apa waktu dibuang-buang uang dibuang-buang itu eh apa karena orang munafik itu hanya dia hanya tahu yang dohir dari kehidupan dunia itu hakikatnya kehidupan ini dia tidak mengetahui maka setiap arah kepada kebaikan selalu dihalang dengan segala macam cara seperti diungkap dalam surat An-Nisa ayat 61 coba dibaca lagi itu orang munafik setiap ada panggilan mengajak kembali pada Al-Quran orang munafik jadi orang munafik itu yang bajunya Islam tapi jerohane kafir wujudnya itu Islam jerohane kafir itu orang munafik lain dengan orang kafir tenan kalau orang kafir tenan masa orang gagas tapi kalau orang munafik itu ngakunya Islam jerohane kafir jadi kekafirannya dibungkus dengan ke-Islam itu yang paling dibenci oleh Allah maka tempatnya pun nerakannya orang kafir dan nerakannya orang munafik masih lebih kelas kelas itu jikrodoringan orang kafir orang munafik itu fit darkel asfali minanar nanti di tempat neraka yang paling bawah orang Jawa ngandaknya jadi intipin rokok kurang munafik yang pura-pura islam jadi kafir itu intipnya neraka surat anisa surat keempat ayat 61 apabila dikatakan kepada mereka marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul nisaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu mendekati kamu itu kamu siapa mendekati orang yang mengajak kembali kepada Allah dan Rasul kalau ada orang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang muncul itu bukan orang kafir orang munafik kata Allah ro'aytal munafikina ya suduna angka sududa akan kamu lihat orang munafik menghalangi dengan sekuat-kuat tenaga berbagai macam cara supaya tidak mendekati supaya tidak mendekati orang-orang yang memanggil kamu untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi tadi ya maka orang munafik dikatakan oleh Allah itu tidak pernah walaupun ngakunya Islam tapi tidak mengajak kepada yang ma'ruf mencegah yang mungkar tapi kebalikannya malah menyuruh orang berbuat mungkar mencegah yang ma'ruf maka setiap mengajak kembali pada Al-Quran dan Sunnah bentengi dihalangi itu orang menafik coba baca surat taubat ayat 67 surat atau apa surat ke-9 ayat 67 orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama mereka mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya mereka telah lupa kepada Allah maka Allah melupakan mereka sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik ya orang-orang munafik itu laki-perempuan sama munafikin munafikot sama sama apa yak muruna bilmungkari wayan hauna anil ma'ruf jadi malah mencegah yang ma'ruf pengajak yang mungkar maka kalau ngajak kembali pada Quran dan Sunnah menurut jalan yang benar cegah dia halang-halangi tapi kalau mengajak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dia dukung itu orang munafik laki-perempuan sama ya maka akibatnya terus berikutnya dibaca Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahannam mereka kekal di dalamnya sama cukuplah neraka itu bagi mereka dan Allah melaknati mereka dan bagi mereka azab yang kekal ya orang munafik yang pura-pura ngaku Islam tadi sebetulnya kafir dengan orang kafir yang tidak mengaku Islam malah menolak tidak mengaku adanya Allah sama nanti sama-sama di neraka ya padahal orang munafik ini sok khutbah barang ya sok ngaji barang sok sholat barang orang kafir belas tapi nanti sama-sama di jahannam jahannamnya aja malah dikatakan oleh Allah munafik nanti di bawahnya orang kafir dari paling bawah ya terus saya berikutnya berikutnya keadaan keadaan kamu keadaan kamu hei orang-orang munafik dan musyrikin orang munafik yang diseru oleh Allah ini adalah seperti keadaan orang-orang yang sebelum kamu mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta benda dan anak-anaknya daripada kamu maka mereka telah menikmati bagian mereka dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya dan kamu mempercakapkan hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya mereka itu amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat dan mereka itulah orang-orang yang merugi jadi orang munafik diseru kamu orang munafik itu sama orang-orang munafik sebelum kamu dulu seperti itu malah dia lebih kuat lebih kaya harta kekayanya lebih banyak pendukung-pendukungnya lebih besar mereka melakukan seperti yang kamu lakukan itu kamu melakukan seperti yang mereka lakukan maka hasilnya apa habitat akmaluhum semua amalnya rusak hancur binasa sholatnya tidak kanggu zakatnya tidak kanggu hajinya tidak kanggu orang munafik rusak semua amal akhirnya kamu menjadi orang yang merugi maka dari itu ini peringatan dari Allah surat taubat dari ayat 61 dari 67 sampai 69 tadi diingat-ingat itu jangan sampai kita ngaku islam tapi benci kepada orang yang kembali kepada islam yang sebenarnya nanti kita masuk golongan mereka nanti kalau kita belum bisa seperti itu belum bisa ngaji dengan rutin ya paling tidak jangan ganggu syukur mau berpikir dulu yang dikaji itu apa kalau itu ngerti dulu kalau memang salah kalau kamu orang islam datanglah oh bener bener kita tidak pernah mengolak-olak mereka tidak pernah menghalangi mereka mau apa silakan hanya disini memang koran yang dibaca tadi koran ya lah orang yang mempunyai sifat seperti ini tanya pada dirinya sendiri jadi nabi Allah menerangkan orang munafik itu cirinya ya muru nabil mungkar wayan hauna anil maruf wayabituna aidiyahum menggenggam tangannya itu maksudnya bakhil orang munafik itu bakhil ya disamping itu orang munafik itu kalau ada orang mengajak kembali pada Al-Quran berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi nah terus tanya pada dirinya saya punya sifat seperti tidak kalau punya segera bertobat segera bertobat kalau tidak ada Alhamdulillah kalau ada orang ngaji saya senang hati walaupun saya belum bisa mengikuti tapi saya sudah mudah senang mudah-mudahan suatu saat saya bisa mengikuti kalau tidak senang apa yang menyebabkan tidak senang kalau nanti terus diteruskan menghalangi mencegah dan sebagainya ingat ayat ini tadi maka setiap Quran dibaca jangan kepada orang lain koreksi pada dirinya sendiri kalau Allah menerangkan tentang sifat-sifat kemunafikan koreksi dirinya kalau ada segera bertobat sebelum mati kalau tidak ada dijaga dipentengi sifat kemunafikan jangan masuk di dalam hati kita ini jadi kalau kita merangkan ayat munafik ayat kafir bukan tentu tinggi orang lain untuk koreksi pada diri kita sendiri masing-masing begitu jangan merasa agak wah itu menyinggung saya jangan kalau kamu merasa tersinggung oleh ayat ini kalau kamu orang iman imanan mestinya tambah imannya oh iya saya kok sukanya ngalang-ngalangi wong ngaji ternyata menurut ayat tadi termasuk sifat munafik saya akan bertobat saya bukan orang munafik saya akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah nah begitu harusnya berubah tapi kalau mendengar ayat itu kok malah apa itu malah tambah sakitnya tambah kafirnya oh hatimu ada penyakitnya dan Allah merangkan kalau ayat-ayat Quran diterangkan kok malah tambah sakitnya tambah kekafirannya oh hatimu ada penyakitnya diobati ya kalau tidak diobati fazadahumullah marodo fiqolubi marodun fazadahumullah marodo kalau hatimu penyakit tidak diobati tambah sakitnya lah ubat penyakit hati itu bukan temulawak ya bukan ubat-ubat itu dari dokter bukan ubat penyakit hati kata Allah Al-Quran ya Al-Quran itu asyifa lima bisyudur maka kalau kita punya penyakit hati obati Quran jangan punya penyakit hati malah nyirik Quran wah makin parah sakit hati munafi mati dalam keadaan kafir jadi maka sekali lagi saya tekankan ayat-ayat mengenai munafik mengenai kafir mengenai musrik tujukan pada diri kita masing-masing kalau ada sifat-sifat kemunafikan kemusrikan kekafiran semacam itu segera diberantas segera bertobat kalau tidak ada bentengi kuat jangan sampai ada sifat kemunafikan masuk di dalam hati kita ini ya terus dilanjutkan pertanyaan tadi sudah habis masih tiga ya diselesaikan saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak laki-laki yang sebentar lagi akan menikah sebelum icap kobul di tempat tolong bisan saya akan diadakan prosesi siraman dan saya dan keluarga diminta menghadiri acara tersebut ketika saya tanyakan kepada anak laki-laki saya untuk apa diadakan acara siraman jawabnya hanya adat dan dokumentasi saja bagaimana sikap saya sebagai orang islam yang sudah ngaji dengan acara siraman tersebut dan apakah acara siraman tersebut termasuk acara yang dibolehkan atau yang dilarang dalam agama itu adat yang bertentangan dengan agama kalau saudara sudah ngaji rasa melu siraman benadus diwi maksudnya tidak tidak didusi terus gede tidak didusi banyak bayi di sana siraman nanti terus apa itu nganggondok dipecah dileleke dengan batuk katanya tok mis ya nanti bujo jatok mis ya malah kok indok malah dati amis batuk gitu kan kan nah adat-adat begitu kalau kita tidak usah dikerjakan ada pun orang lain mengerjakan begitu tidak usah dicegah tidak usah dilarang dia merasa dengan begitu itu selamat ya kita tidak maka jangan diikuti itu caranya untuk menghentikan itu jangan langsung ketika dia berbuat begitu terus kamu hentikan caranya dengan dakwah ngaji terus nanti nanti temut dikaui pasangan kebu kan ada ada yang pakai pasangan kebu itu jadi ini band runtung-runtung kayak kebu kebu runtung-runtung kayak bos pasangan jangan kita tidak usah seperti itu terus nanti ditimbang abondi itu adat mau teruskan silakan tapi kalau kita dada gitu-gitu timbang itu bohong-bohongan saja timbang lemur kurus ditikonnya abondi podo saja timbangannya salah mesti itu mungkin zaman dahulu mungkin ada sanepone artinya ada mengandung apa itu isarat-isarat pelajaran yang yang tersembunyi tapi karena tidak dijelaskan sampai sekarang seolah-olah menjadi ya keyakinan harus begitu caranya tidak begitu seolah-olah tidak selamat nanti lah jadi berbilok kan sudah ya jadi sebaiknya kalau kita ngaji ya diajak diarahkan tidak usah ikut begitu lah terus saya seorang remaja umur 19 tahun sekarang sedang menyukai seorang ahwat yang umurnya tidak jauh dari saya bahkan bisa dikatakan sebaya dulu saya pernah berkomunikasi dengannya pernah saya katakan kepadanya bahwa saya suka kepadanya saya mengatakan hal itu karena saya menganggap bisa lebih melegakan perasaan saya dia pun juga menanggapi apa yang saya katakan tetapi Alhamdulillah sekarang saya sudah tidak berkomunikasi lagi dengannya bagaimana menurut agama hal yang saya lakukan itu halalkah apabila saya berkomunikasi dengannya sekedar sebagai teman karena saya sudah kenal baik dengannya Ustaz kalau memang kamu sudah senang lebih baik segera di lamar tidak sekedar teman jadikan teman tidur teman makan teman berbincang lagi nikah dulu halal kalau tidak kamu komunikasi dengan lawan jenis itu memberi jembatan setan jembatan setan pertama sekedar kenal lama-lama sekedar ketemu setelah ketemu setannya orang puas mumpung ketemu mumpung ketemu mumpung ketemu mau apa puncaknya puncaknya apa zina ada zina nah baru menyesal kemudian tidak ada gunanya maka lebih baik saya anjurkan kalau memang suka sama suka matur saja sama bapak ibunya terus diramar ditembung nikah sudah yang halal jalannya terang sudah jelas kenapa harus menempuh jalan selintutan jalan setan yang harus ditembuh apa lagi saya punya anak yang bekerja di luar negeri sebagai TKI tahun kemarin dia tidak bisa menjalankan puasa romantan karena bekerja dari jam 8 sampai jam 18 kemarin saya tanya mas apakah kamu sudah bisa nyahur hutang puasa tahun lalu dia jawab belum padahal kontraknya masih 4 tahun apakah anak saya bisa dikategorikan orang yang bekerja berat apakah saya sebagai orang tua bisa membayarkan fitiahnya disini yang ini di Indonesia saya tahu anak mudah kerja dikategorikan berat apa tidak ya terserah tergantung anakmu ya kalau memang merasa pekerja itu berat termasuk yote unahu bayar di dia kan dan pekerjaan itu berat atau memang ya tidak tidak ada keinginan untuk berpuasa ya terserah anakmu yang tahu kan dikata itu berat bukan ibunya yang membayar karena kamu sudah dewasa sudah menjadi TKI dia kan sudah kena kewajiban hukum sendiri dan dia bekerja mesti dapat gaji mesti membayar fitiah dia bukan tanggungan orang tuanya kalau memang dia termasuk tidak puasanya karena berat terus apa lagi sudah cukup ya saya cukup sekarang kita jawab pertanyaan langsung terutama yang bapak-bapak ibu-ibu yang dari jauh-jauh tadi kita utamakan lebih dahulu baik silahkan yang dari jauh sebut nama dan alamat dulu Assalamualaikum ini tidak dari jauh tapi termasuk manusia langkah Ustaz kami mengantarkan bapak Kiai Mustiran yang usianya relatif masih muda 94 tahun beserta misanannya usianya relatif lebih muda 92 tahun beserta anak mantu cucu suami atau istrinya cucu dan buyut rombongannya berjumlah 26 orang Alhamdulillah bapak-yai Mustiran akan matur Ustaz ini sudah kemari awal tahun lalu ketika itu masih 92 sekarang sudah menginjak 94 mari mari bapak masih istri komah dan mendengarkan suara usrat alhamdulillah nah itu iri yang mudah-mudah melihat bapak yang begitu kan iri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mencari mencari dan di sini itu 7-7 minggu nah saya pamit bujur saya 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 tidak 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 Ngamal lagi, besok semakin tak bisa ngamal Orang kita, oh iya Tadi saya berpikir Pak Joko Lalu ini saya pesan datang di sini untuk kabih Udah sampai dari sini sampai akhir Al-bahiru Baidun Minato Baidun janah koribun minanar Nopon-noponnya bertanggung biaya Jadi orang kita yang satu piroh Satu darah kita Sepuluh darah kita Nah, saya bilang Pak Ustadz Dawa Nek ngamali, nek gadingi, nyo rapit So-so, saya tahu ngaji Ngaji saya ngerti Baikun lumang Biwairi ilmin yak malu Ak maluhu Mardudaton latuk balu Nek ngamali, nek gadingi, nyo rapit Orang tak akan sampai Orang tak akan sampai Nah, ini yang aku aturakan penting saya Duni namuatan Kalau setelah Ramadan Nek ngalami kesulitan Sang temen Kalen Kalennya muda Nemen Ku punya kopo yang muda Nemen Nah, ini anakku Kalo jatuh meriki Kalo jatuh saksi Ngatuh, sobat guna Kalo sholat ngasar roh reka Salam Nah, makmumnya Tapi, ini baru Baru Salam Eh, agak roh reka Atau gimana? Lalu, sholat isya Patang roh reka Kalo tambah isya Rekangat malah Nah, anakku Yang cuma berikan Namun Mahaimin Sarang puluh dibuat Loh, sekarang ini Makmum Kalo jatuh Sya'an Allah Yang mengagur Lalu, jatuh Atau Baru Baru Nah, ikulah Jatuh Sya'an Ini yang Bagi Kalo takat Mereka Tarah ini Makmum Iman ini Kudus sesuai Kudus dibawah Anut Karu Imame Lain Imame Wududul terus Diterus Makmum Mereka Tidak Semantin Kemauan Rumien Waalaikumsalam 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 Jadi beliau ini Sudah sepuh Ya Masih terpanggil Girahnya Untuk agama Ya Karena orang yang beramal tanpa ilmu Mardu datun latuk balu Orang yang beramal tanpa ilmu Maka amalnya ditolak Tidak diterima oleh Allah Maka orang beramal tanpa ilmu Maka di dalam Quran mengatakan Walataku malai salakabihi ilmun Amal itu harus dengan ilmu Kalau tanpa ilmu Mardu datun latuk balu Tidak diterima, ditolak Nah dengan ilmu inilah Untuk mendasari amal Apalagi terutama ibadah Ibadah yang tanpa ilmu Tidak akan diterima Kalau masalah dunia Tanpa ilmu ngawur Ya serapopo, radu so paling Ya Kalau tanpa ilmu Ya tidak berhasil Beneran ya hasil Ngawur Tapi kalau ibadah Tanpa ilmu Mardu datun Ditolak Latuk balu Tidak diterima Karena keroyoroyo Beliau jauh-jauh Ya Menggerakkan keluarganya Dibawa ke sini Ya Tidak puas ya Dengan radio saja Ada pun dari Bapak Salat Insya jadi lima rekaat Salat duhur Dato'asar jadi berapa? Dua rekaat Itu karena lupa Ya betul Mestinya makmumnya yang mengingatkan Ya Makmumnya Nah makmumnya diam Terus ikut saja Nah kalau Nabi Memang Kalau Nabi Tidak perlu diingatkan Setelah selesai Nabi ya pernah kok Salat mestinya empat rekaat Cuma dua Makmumnya ikut saja Karena apa yang dilakukan Nabi itu Jadi ketetapan hukum Setelah begitu Setelah selesai Nabi ditanya Sahabat bertanya Ya Rasulullah Apakah salat hari ini Engkau kosor Nabi Tidak Nabi tanya pada makmum yang lain Apa betul Saya tadi salat Tanya dua rekaat Betul ya Rasulullah Langsung Nabi menambah Salat Kekurangan dua rekaat Itu Ya Benabi Ya maka Kalau Salat tadi karena Keliru Ya Makmumnya berkewajiban mengingatkan Kalau lagi-lagi Mengingatnya dengan membaca Subhanallah Nah Nah makmumnya Subhanallah Imamnya tidak dengar Ya sudah Tidak dengar Ya tidak usah diikuti Imamnya biar berdiri Makmumnya tidak usah ikut Lalu imamnya tidak dengar Nah insyaallah Karena itu Ya karena Sepuh Tidak ada kesengah Kejaan Ya mudah-mudahan Kalau menerima Salatnya diampuni Dosanya Karena tidak ada unsur Kesengajaan Ya Tapi yang perlu kita Contoh Semangat beliau itu Sudah setua itu Masih perhatiannya Terhadap agama tinggi Karena yang mudah-mudahan Merry Ya Berapa Kebaikan beliau sudah setua itu Masih Semangat di dalam Agama dengan betul Sudah Ganjarani Gede nih sepiro Apa saya yang Muda-muda Sampai Seusia Brio itu Nah itu kan Yang bapak yang tua pun Melihat Anak-anak muda ini Ya Merry Aku Berpacu Dalam memperbanyak kebaikan Insyaallah Allah selalu memberikan Pertolongan Perlindungan pada hambanya Yang berusaha mendekatkan diri Wala Allah Ya Masih ada lagi Dari Tupan Dari Tupan Dari Tupan Silahkan dari Tupan dulu Ya mari Mana dari Tupan Meneruskan tadi Oh iya Masih meneruskan itu Yang dimaksud tadi Dua rokaat Ya Sudah diawali Dari takbir Dan salam Nah itu Terus Menambahnya bagaimana Atau Mengulang lagi Menambahnya Iya Tapi kan sudah Diawali Dari Takbir Ratul Ikram Dan di Akhiri dengan salam Terus Dengan cara Bagaimana kita Menambah Yang dua rokaat Atau Tadi sudah 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 itu ya Tadi sudah saya terangkan Nabi Mestinya Salat empat rokaat Tapi dua rokaat Salam Setelah selesai Diingatkan Dari sahabatnya Sahabat bertanya Ya Rasulullah Apa salat hari ini Engkau kosor Tidak Nabi tidak sengaja Mengkosor Tapi salat Mestinya empat rokaat Kau cuma dua rokaat Untuk meyakinkan Pertanyaan sahabat tadi Nabi tanya pada Makmum yang lain Apa betul Salat saya tadi Hanya dua rokaat Yang lain Betul ya Rasulullah Langsung Rasulullah menambah Menambah Kekurangannya tadi Caranya langsung Ya Nambah Baru dua rokaat Langsung ya Salat Menambah kekurangannya Dua rokaat lagi Mestinya ya Takbir Bukan takbir Takbir lagi Kalau takbir Itu permulaan Salat kan Ini takbir Karena Habis Dari rekaat Kedua Mau rekaat ketiga Pun kan ya Takbir Jadi Allah Akbar Terus Teruskan Kekurangan dua rokaat tadi Jadi itu bukan Takbir Takbir Untuk menyambung Kekurangan Salat Yang Ditinggalkan Tadi Nah Ya Mudah-mudahan Bisa dimengerti Mari dari Tuban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Orang-orang sesudahnya Itu Apa Pertanyaan yang pertama Kemudian yang kedua Seringkali Tiap Kutbah Jum'at Atau Tausiyah-tausiyah Kita mendengar Kata-kata Dari Surat Ali Imran Juga Ayat 102 Yang berbunyi Ya Ayuhal ladina Amanut takullah Hakkot Koti Walatamutunna Illa Wa'antum Muslimun Yang artinya begini Hei orang-orang yang beriman Bertakwalah Pada Allah Dengan Sebenar Takwa Kepadanya Dan Janganlah Kamu mati Melainkan dalam keadaan Muslim Yang saya tanyakan Dalam keadaan Muslim yang bagaimanakah Yang dianjurkan oleh Allah Kalau kita Nanti menemui ajal Saya kira Cukup Sekian Ustadz Dari saya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Coba dibaca Ayatnya tadi Ayat 30 Saya 19 Surat Ali Imran Surat ketiga Ayat 19 Sesungguhnya Ayat 85 Ayat 85 Ayat 85 Surat Al-Haji Ayat 78 Surat Al-Hajj Surat 22 Ayat 78 وَجَاهِدُوا فَنِيْمَلْ مَوْلَوْا وَنِيْمَنْ نَسْرِ Dan Berjihadlah Kamu Pada jalan Allah Dengan jihad Yang sebenar-benarnya Dia telah Memilih Kamu Dan dia Sekali-kali Tidak menjadikan Untuk kamu Dalam agama Suatu Kesempitan Perhatikan Ini Ikutilah Agama Orang tuamu Ibrahim Dia Allah Telah Menamai Kamu Sekalian Orang-orang Muslim Dari dahulu Jadi Sejak dahulu Agama Allah itu Agama Menamai Kamu Orang Muslim Orang-Muslim Itu orang Yang beragama Islam Sejak dahulu Tidak ada Agama Selain Islam Itu gak ada Di sisi Allah Maka Allah mengatakan Inna dina Indallah Indallah Islam Agama Di sisi Allah Itu hanya Islam Kalau di dunia ini Di Indonesia Banyak kok agama Ada agama Hindu Agama Kristen Agama Buddha Agama Katolik Apa Komhuja Apa Protestan Ada agama Apa lagi Buddha Dan sebagainya Dan sebagainya Boleh itu agama apa Saya silahkan Tapi indah Allah Hanya Islam Siapa memakai agama Selain Islam Tidak diterima oleh Allah Ditolak Karena agama Yang diridai oleh Allah Itu hanya Islam Tidak ada agama Selain Islam Di sisi Allah Diterangkan Berasurat Al-Haji Ayat 78 Tadi Allah sudah menjelaskan Di situ Sudah menamakan kamu Orang Muslim Sejak dahulu Maka Agama yang dibawa oleh Para nabi-nabi dahulu Itu semuanya Agama Islam Nah Agama Islam Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Inilah agama Islam Yang sudah disempurnakan Mempurnakan oleh Allah Dalam satu hadis Diterangkan Nabi mengatakan Andai kata Agama yang dibawa oleh Para nabi dahulu Itu digambarkan Suatu bangunan Bangunan itu Tersusun baik Rapi Sudah jadi Tinggal Satu batu merah Yang belum terpasang Nah nabi mengatakan Aku yang menjadi Satu batu merah tadi Maka Dengan adanya nabi Muhammad Dipasang Di bangunan Satu bangunan rumah tadi Kalau itu rumah Atau gedung Ya gedung Sempurnalah Bangunan itu Sudah selesai Maka Al-yawma akmal tulakum Dinakum Wa akmam tu'alaikum Ni'mati Wa radhi tulakum Wal-islam Dinah Setelah nabi Muhammad Diutus Sempurna Sudah Ibaratnya rumah Yang kurang satu Batu merah tadi Sudah sempurna Sudah ditutup sekarang Maka telah Sempurnakan Untukmu Agamamu Ya Wa atman tu'alaikum Ni'mati Dan sudah Saya sempurnakan Ni'matku Yang keberikan Kepadamu Wa radhi tulakum Al-islami Dinakur ridha Islam menjadi agamamu Jadi agama Sejak nabi-nabi dahulu Sampai nabi yang terakhir Nabi Muhammad Adalah Islam Tidak ada Agama Di sisi Allah Atau agama yang diri Dari Allah Selain Islam Maka Alhamdulillah Kita dijadikan oleh Allah menjadi manusia Menjadi manusia Yang memilih Agama Islam Berarti Pilihan kita sudah Tepat Ya Sekarang Pilihan kita menjadi Orang Islam itu Jangan Islam-Islaman Islam tenan Gitu lah Maka Takwalah kamu kepada Allah Dengan takwa yang sebenar-benarnya Jangan kamu mati Kecuali mati dalam Beragama Islam Beragama Islam Tidak sekedar mengaku Agama saya Islam Tidak Maksudnya agama Islam Diamalkan dalam kehidupan Matinya mati dalam Islam Berserah diri kepada Allah Ya Mati kita dalam Islam Kalau kita berbicara Tentang Islam Mesti kembalinya Bada Quran kan Sunnah Nabi Karena Sumbernya Islam itu Dari Quran dan Sunnah Nabi tadi Malah kita bicara Agama Islam Mesti Quran dan Sunnah Sunnah Nabi Maksudnya Jadi kalau betul-betul Kita ingin mati Di dalam Islam Ya mati Di dalam mengamalkan Ajaran Islam Yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi itu Ya Maka jangan coba-coba kita Maksiat Kalau maksiat itu berarti Menyimpang dari Islam Kita sedang maksiat Mati Nah Jadi matinya tidak dalam Islam kan Dan dalam Islam Maka dari itu Ittakullah Takwalah kamu kepada Allah Dengan takwa yang sebenar-benarnya Kapan kita harus bertakwa Kepada Allah Apa di waktu salat Apa sedang di waktu Mendengarkan khutbah di masjid Atau sedang di waktu Pengajian begini Ini Ittakillaha Haythuma Kunta Takwalah kamu kepada Allah Dimana saja kamu berada Sedang di pasar Kamu sebagai berdagang Jadilah berdagang yang bertakwa Berdagang yang bertakwa Tidak akan mengurangi Timbangan Mengurangi takaran Tidak akan memalsu Dagangan yang Jelek campurkan kepada yang baik Tidak akan berdusta Dalam menawar Dan sebagainya Dan sebagainya Itu berdain bertakwa Karena setiap akan menyimpang Dari Jalan yang dibenarkan oleh Allah Merasa Bibinya diawasi oleh Allah Nah itu Maka jangan sampai kita berusaha Menyimpang Dari jalan Allah Menyimpang Kalau sadar ini larangan Dalam Islam Semaksimanya kita hindari Kalau ini perintah Yang harus dilakukan Dalam Islam Semaksimanya kita jalani Iza amartukum bisya'in Faktum midhu Mastatoktum Kalau Allah Meritakan sesuatu Laksanakan semaksimalmu Nah itulah Mati dalam Islam Artinya mati di dalam Menjalankan Agama Islam Tidak sedang murtad Tidak sedang maksiat Karena mati itu Kapan saja datangnya Maka jangan coba-coba Kita maksiat kepada Allah Di tengah-tengah kita maksiat Mati Itu maksudnya Takwa kepada Allah Dengan yang Sebenar-benarnya Ya apalagi Dari ibu dulu silahkan Ibu sebut nama dan alamat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya Perkenalkan Saya Namanya Ibu Siti Arsiti Asli saya sebenarnya Dari Jawa Barat Pak Ustadz Karawang Tapi Alhamdulillah Suami saya asli Kelaten Pada kesempatan ini Saya ingin bertanya Mungkin pertanyaan saya ini Bagi kebanyakan orang Dianggap sepele Bisa Dianggap lucu juga mungkin bisa Tapi bagi saya Masalah besar Karena apa? Kemarin itu Saya baru pertama kali Mencoba Menyembeli Ayam sendiri Di pasar Memberanikan diri Udah berani Bismillah Di luar dugaan saya Ternyata Kalau niat menyembelinya Memang sengaja Niat menyembeli Dengan berani Bismillah Tapi kok ternyata Si apa? Pisau tukang Jagal tadi Mungkin terlalu tajam Ustadz Akhirnya putus Terus saya Innalillahi wa inna ilahi roji'un Terkejut Terus jadi kepikiran terus Agak jijik Agak takut Terus ini gimana Hukumnya Daging tadi Halal atau haram Demikian Ustadz Pertanyaan saya Maturnowun Atas jawabannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berarti Ibu ini Ya Sangat memperhatikan Ketajaman pesau Ya Itu lebih baik Daripada menyembeli Terus tidak Mempan Dadak leren Biasa dulu Ya Sampai putus Lehernya Tidak apa-apa Hanya itu Kalau untuk selamatan Tidak sah Selamatan itu kan Jangan sampai putus Nanti membuat lingkung Terus Kepalanya ayam Digepetkan di belakang Itu kan Nah itu untuk selamatan Danyangnya tidak mau Tapi kita tidak percaya Yang begitu Danyang-danyang apa Sirik gitu Ya sudah Jadi Menyembeli sampai putus Kepalanya ayam Saya mau bertanya Saya ini Saya dan suami saya Dulu Di lantai berapa ini Di lantai berapa ini Lantai tiga Lantai tiga Lantai tiga Dulu sangat Terima kasih Itu pengerasnya Gimana Yang menjaga pengeras ini Saya ulangi lagi Saya dari Nogosari Nama saya Fatima Saya akan bertanya Saya dulu Bersama suami saya itu Sangat rajin sekali Melakukan Suatu Ibadah Yaitu Yasin dan Tahlil Suami saya Saya ikut ke kelompok Bapak-bapak Dan saya ikut ke kelompok Ibu-ibu Dan kebetulan sekali Di situ Saya dan suami saya Sering sekali Ditunjuk sebagai Diberi tugas Untuk memberi tausia Tapi setelah Kebetulan Suami saya itu Menyetel radio Di HP-nya Saya ikut mendengarkan Bahwa Suatu ibadah Bita itu Tidak boleh Istilahnya Tidak boleh dikerjakan Yaitu berdosa Kemudian Saya langsung Berhenti Sampai saat ini Saya tidak Mengikuti lagi Suami saya juga begitu Karena kami sudah Faham Atau meyakini Bahwa Suatu Ibadah Yang tidak Boleh Tidak dituntunkan Oleh Rasulullah Itu tidak boleh Dikerjakan Tetapi Suami saya itu Sampai sekarang Kadang-kadang Masih Mau menghadiri Yaitu Tahlil Atau yasin Di tempat Kematian Apabila ada Orang meninggal Kemudian Malamnya Mengadakan Tahlil Dan yasin Sampai tujuh hari Suami saya Kadang-kadang Kalau dekat Masih mau Hadir Tapi kalau jauh Tidak Mau Kemudian Kalau Saya Tegur Beliau Agak marah-marah Yang seperti itu Sikap suami saya Bagaimana Kemudian yang kedua Pertanyaan saya Apabila Sebuah Rumah tangga Itu Sudah sekian Tahun Tidak Bisa harmonis Tidak Sudah tidak ada lagi Saling Kepercayaan Dan Tidak ada lagi Jalinan Cinta Dan kasih sayang Apakah Boleh bercerai Dan Apakah betul Perceraian itu Hukumnya halal Tetapi Perbuatan yang Paling Dibenci oleh Allah Apakah ada Hadisnya Mohon Jawabannya Sekian Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan cerwek Ini tampaknya Dari depan Apek kok Kari-kari Tekon Cerwek Jadi pertama Bagaimana Sikap suami saya Ya seperti itu Sikapnya Jadi itu Masih setengah-setengah Masih setengah-setengah Di dalam Memelajari Memahami Agama Kalau dekat Mau datang Kalau jauh Tidak datang Mengapa dekat Mau datang Kalau memang Tahu itu Tidak benar Karena Peke Pekewoh Maka beragama itu Jangan pekewoh Dengan manusia Kalau itu jelas Itu perintah Allah Laksanakan Manusia setuju Atau tidak setuju Saya laksanakan Tapi kalau itu Memang larangan Allah Tinggalkan Manusia setuju Atau tidak setuju Maka berulang kali Lewat memimbar ini Untuk melaksanakan Perintah Allah Menjauhi Larangan Allah Jangan minta Persetujuan Dengan Manusia Siapapun dia Ya Karena Allah telah menuntunkan Inna sholati Wanusuki Wamah yaya Wamah mati Illahi Rabbil Alamin Saya berharap itu Menghadap Ridhonya Allah Laksana Menghadap Ridhonya Allah Tetangga saya Tidak suka Tidak peduli Kamu suka Boleh Tidak suka Boleh Mestinya begitu Sikap orang beragama Tapi Ibu tanyakan Bagaimana Sikap suami saya Ya sikapnya Seperti itu tadi Ya Seperti itu tadi Itu yang Sama Kemudian yang kedua Apa beli Apa betul Perceraian itu Halal Tetapi Dibenci Allah Masa ada Halal kok Dibenci Ada yang Halal Dibenci Allah Itu ada Yang halal itu Mesti Dibolehkan Disenengi Kalau sesuatu Yang dibenci Itu mesti Harang Ya Masa halal kok Dibenci Ya memang Di dalam Islam itu Tujuan pernikahan Menjalin rasa Kasih sayang Mawad Tawar Rohmah Kasih sayang Rasa cinta Dan kasih sayang Suami mencintai Menyayangi istri Istri mencintai Menyayangi suami Ya itu Tujuan pernikahannya Sekalipun Hartanya Berlimpah ruah Kalau kasih sayang Suami istri Sudah tidak ada Apalagi saling Curiga Tidak percaya Berarti Tujuan pernikahan Gagal Sebaliknya Sekalipun Ibaratnya Makan aja Kadang cukup Kadang tidak Ya Sehari dapat Sehari tidak Ya Tetapi Kalau rasa Kasih sayang Cinta Kasih sayang Suami istri Itu tetap melekat Itu berarti Tujuan pernikahan Berhasil Ya Suaminya Merasa Hari ini Tidak mendapat Rezeki Dalam mencari Dia sudah mikir Wah nanti istri saya Bagaimana Menanak nasi Hari ini Anak saya Bagaimana Ya Sampai di rumah Karena rasa Kasih sayang Tadi Hilang sama istrinya Bu Atau Dik Bagaimana Memanggilnya Allah belum Memberi rezeki Pada hari ini Saya sudah Kerja keras Tapi Belum mendapat Seperti yang kita Harapkan Karena istrinya Rasa cinta Dan kasih Bagaimana suaminya Besarkan hatinya Tidak putus Asawas Memang Allah Memberikan Rezeki pada Hambanya Sedikit Banyak Disyukuri Kalau sekarang Hari ini Dapat sedikit Kemarin Kemarin Sudah mendapat Banyak Disyukuri Iqna bil kolil Yakti Kal kafir Syukuri Yang sedikit Nanti Allah Kemendatakan Yang lebih banyak Apakah kamu Tidak kasihan Anak-anak Justru saya Kasian Kepadamu Sudah Mandi keringat Sampai Sore Dapatnya Hanya sedikit Jadi suaminya Juga Rekoso Dalam hati Hatinya Bagaimana Untuk Naftah Anak istri saya Istrinya pun Juga melihat Suaminya Tidak sampai Hati Mesak Di riwang Ya disyukuri Ya Malah Ketika orang Gaudit Wah Dek Mau Gaudit 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 Mulih Mbak Mau Rasah Mulih Nah Itu namanya Istri yang seneng Pada suami Senengnya Apa Duitnya Duitnya Di Sepuluh Gaudit 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 Sudah Gaudit Rekoso Dipaidu Sudah Orang Di Ya Keselnya Tidak Dihargai Harusnya Dibesarkan Hatinya Dah Kita Berusaha Allah Beri sedikit Kita syukuri Allah Beri banyak Kita syukuri Nah InsyaAllah La insyaqartum Azintan Itu tujuan Tujuan Itu tujuan pernikahan Maka Belum tentu Tujuan pernikahan Berhasil Itu Mesti Di Di Iringi Dengan Harta Kekayaan Yang berimpah Ruah Ada Suami Istri Kayak Mobilnya Mewah Rumahnya Mewah Hari Padu Terus Ada Sampai Istrinya Itu Ya Kalau Datang Suami Atau Suami Masuk Rumah Itu Seneng Ini Yang Jobot Angin Kalau Kan Seneng Barang Memlepung Suasana Rumah Ini Panas Istrinya Begitu Langung Dipertahankan Nah Maka Kalau Memang Sudah Dipertemukan Bagaimanapun Juga Tidak Bisa Ketemu Apalagi Sering Padu Apalagi Sering Curiga Islam Membolehkan Membolehkan Maka Dalam Quran Mengatakan Fa'imsa Kumpi Ma'ruf Ata Tashri Kumpi Ehsan Kalau Tali Pernikahan Itu Memang Dipertahankan Berikan Dengan Baik Laksanakan Yang Menjadi Kewajiban Berikan Yang Menjadi Haknya Masing-masing Tapi Kalau Dipaksakan Seperti Apa Tidak Bisa Ketemu Ya Berpisah Dengan Cara Yang Baik Agama Islam Boleh Begitu Kalau Agama Lain Katanya Bisa Itu Tidak Boleh Senang Ya Tinggora Senang Ya Tinggor Apodakala Udah Sengsara Terus Disini Dapat Isti Ata Dapat Suami Tidak Bahagia Besok Selamat Disana Belum Tentu Dapat Kebahagiaan Juga Maka Tidak Ada Yang Dibenci Oleh Allah Barang Yang Halal Itu Tidak Ada Memang Banyak Orang Mengatakan Cerai Itu Halal Tapi Dibenci Oleh Allah Saya Sering Dengar Itu Tapi Belum Pernah Dalil Saya Tapi Saya Pikir Masa Halal Dibenci Itu Gimana Sesuatu Yang Dibenci Oleh Allah Mesti Kalau Dikerjakan Berdosa Dibenci Kok Dikalal Kan Tidak Masa Akal Itu Jawaban Saya Mungkin Yang Lain Apalagi Dari Purworejo Dari Purworejo Dari 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 Purworejo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Mana ini Kenalkan Nama saya Mustari Dari Purworejo Di lantai berapa ini Di lantai 2 Oh ya Purworejo Mana Kelidung Keratinan Ya Kelidung Keratinan Sebelah pangen Oh Bukan di tangan ya Bukan Sebelahnya Dekat apa jauh Ya dekat Sekitar Kalau berjalan Sekitar Kurang lebih Satu jam Satu jam Ya jalan kaki Oh ya Ya terus Ya maaf Ini berhubung saya Istilah Kesini Niat saya Yang ngaji Yang keduanya itu Menyakai Masalah keluarga saya Terus setelah Saya mendengarkan Ya maaf Waktu itu Kecelakaan Sudah hampir satu tahun Kita mengikuti Tausiyah Di radio itu Siang Malam Sore Itu Saya ikuti terus Oh saya Berpikir bahwa Selama ini itu Perbuatan saya Ibadah saya itu Pasti kurang Kurang yakin Gitu Setelah mendengar Kajian dari Bapak Ustaz Saya Rasa tertarik Dan mengikuti terus Terus Ini untuk Saya berbilang sama Istri saya Pak Sekarang itu Saya sedang gak Mau mengikuti Yang diadakan Seperti Tiga hari Tujuh hari Sampai seratus hari Bahkan Sampai nyewu itu Lantas kalau begitu Dia bilang Bagaimana Apakah Mengikuti Orang-orang banyak Gitu Ya enggak Saya Tahu Tuntunannya Dan Saya pertanyaan saya Bagaimana kah Selama ini Istri saya itu Sulit sekali untuk Diajak ke Yang benar itu Pak Ustaz Saya mentepon Sarannya Supaya Istri saya Bisa istikomah Yang kedua Saya ingin sekali Bergabung Di MTA Yang ada di Pangin itu Tapi ternyata Pada Hari Jumat Saya kemarin itu Kosong Ya ini Saya ingin Ya maklum Di daerah saya itu Baru Beberapa orang Yang Sepaham Dengan ini Hantar saya Ingin 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 sekali Bergabung Di Pangin Ternyata saya Sampai disana itu Kosong Terus saya Minta alamat Belum jelas Alamatnya itu Saya dikasih Kalau ada itu Hari apa Dan jamnya Jam berapa Jadi Cuman bisa Jalan kaki Dan trauma Kalau menyebrang jalan Karena Habis ketelakaan Terusan Saya mohon Supaya cepat Sebuh Dan Bisa Mengikuti Kasian Yang ada Di Purwaja Itu Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa berani Nangguh Risiko Ya Demi Tuhan Saya Mengikuti Pak Selamat Kalau ikut Ngaji Ngaji dipangin Apa ikut Berani Nangguh Risikonya Insya Allah Pak Tenan Oke Jadi dipangin itu Kemarin Kalau Bapak Kesana Hari Jumat Kosong Memang Hari pengajiannya Bukan hari Jumat Pengajiannya Hari Sabtu Dulu hari Senin Terus Sekarang dipindah Hari Sabtu Ya Kalau hari Sabtu Jadi kalau Orang Dengan sana Ya Si Pengajiannya Sementara Waktu Pindah Tempat Tapi Insya Allah Misal sudah Kembali Karena Gedungnya Sedang Dibangun Sedang Dibangun Dulu Banyak Diorek-orek Orang Disebari Bangke Ayam Disebari Bangke Ular Bangke Tikus Ayam Apa Telur Ayam Busuk Lemparkan Kesitu Digerujuk Oli Ya Siarkan saja Mungkin tidak Ngerti Ini Dikira Sepeda Motor Kasih Oli Ya Dikira Kendaraan Ini Ya Alhamdulillah Kita tidak Pernah Membalas Apapun Karena Kita Menghadapi Orang Tidak Tahu Kita Mengamalkan Hasil Kaji Allah Mengatakan Itfak Dilatih Ya Ahsan Balaslah Kalau ada Orang Berbuat Tidak Baik Kepadamu Balaslah Dengan Kebaikan Balas Kebaikan Ya Dibalas Kebaikan Tidak Ngerti Nantikan Allah Akan Memberikan Peringatan Alhamdulillah Sampai Sekarang Pengajian Berjalan Baik Ya Di Angin itu Insyaallah Hari Sabtu Besok Sudah Kembali Ke Tempat Karena Pembangunan Sudah Selesai Kabarnya Sudah Selesai Sudah Kembali Di Di Perbaikilah Kemudian Muncul Binaan Yang Baru Dipangin Di Purworejo Itu Insyaallah Ini Binaan Yang Baru Lagi Jadi Di Purworejo Ada Dipangin Juru Tengah Itu Di Purworejo Di Peturuh Ada Lagi Dua Tempat Yang Insyaallah Mulai Minggu Depan Kita Kirim Penaga Pengajar Dari Pusat Dari Solo Ini Jadi Kalau Mau Kabung Bapak Sana Ke Daerah Pangin Dari Pangin Juru Tengah Itu Gedungnya Insyaallah Sudah Jadi Harinya Hari Sabtu Nanti Bapak Datang Kesana Nanti Kalau Perlu Ya Kalau Belum Tahu Gedungnya Dimana Nanti Bisa Dituntun Lewat Telepon Nanti Telepon Pimpinannya Disana Arahnya Nanti Diberitahu Tapi Kalau Dirasana Saya rasa Sudah Tahu Apalagi Kalau Berjalan Satu Jam Ya Tidak Jauh Kan Ya Assalamualaikum Pak Dari Purwak Bagaimana Menghadapi Istri Yang Sulit Diajak Untuk Pelan Pelan Emang Istri Kata Nabi Seperti Tulang Rusuk Yang Bengkok Istri Itu Kalau Dibiarkan Itu Bengkok Wes Ditok Nih Kon Melaku Sak Karpen Seneng Bengkok Maka Istausu Bini Saikum Khairan Suami Suami Diberintah Nasihati Istri Istimu Dengan Cara Yang Baik Karena Wanita Itu Kata Nabi Seperti Tulang Rusuk Yang Bengkok Yang Paling Bengkok Bagian Atasnya Maka Kalau Kamu Biarkan Dia Bengkok Kamu Kaluruskan Dengan Memaksa Putus Putusnya Itu Perserayaan Tapi bagaimana Seorang Suami Bisa Meluruskan Barang Yang Bengkok Itu Bisa Lurus Tanpa Mengalami Patah Pelan Pelan Dimulai Dari Dirinya Dulu Kalau Belum Mau Ya Sudah Dirinya Dulu Tuntun Jalan Yang Lurus Sesuai Dengan Tuntun Quran Dan Sunnah Nanti Istinya Diajak Sambil Mohon Pertama Berawa Insyaallah Nanti Mau Akhirnya Assalamualaikum 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 Sambil dari Purworejo Duli Ya Kini Langsung Yang jelas Pada umumnya Saya sendiri Juga Mau Mengutarakan Seperti Bapak Itu Saya Kanan Kiri Juga Pondok Mungkin Saya Sendiri Yang Sangat Berbeda Itu Ini Purworejo Ya Purworejo Cuman Belum Masuk Binaan Saya Beritap Itu Kesini Di daerah mana Saya Daerah Kitungan Dengan Pangin Jauh Pangin Jauh Sekitar Saya Dekat Itu Stasiun Stasiun Purworejo Masih ke Kulon Kalau Bapak Itu Saya Sering Lewat Daerahnya Bapak Itu Mohon Maaf Namanya Suratman Terus Gini Pak Yang Saya Tanyakan Saya Dulu Yang Pernah Saya Lakukan Molimo Karena Belum Ngaji Kesini Jadi Kemungkinan Di sana Itu Belum Tahu Dengan Bacaan Quran Terjemahnya Jadi Bebas Jadi Yang Pernah Saya Lakukan Molimo Terus Bid'ah Itu Yang Saya Senang Dulu Bagi-bagi Ingkung Itu Pak Senang Bagi-bagi Ingkung Itu Bagi Turahane Jika Saya Sengokeh Turahane Dibagi Itu Malah Justru Ini Gini Pak Karena Ada Perbedaan Itu Mau Nonton Istri Itu Suruh Baca Quran Sudah Saya Beliin Kurannya Sudah Saya Beliin Kasetnya Ternyata Masih Susah Juga Pak Saya Suruh Buka Setiap Malah Mungkin Dua Ayat Belum Bisa Malah Berbeda Berbeda Pendapat Sampai Hari Ini Saya Suruh Baca Quran Sudah Buka Belum Belum Saya Masih Sibuk Sebisa Mungkin Kalau Belum Buka Belum Saya Belum Mau pulang Saya Kerjanya Di Jogja Nanti Pulang Ke Jogja Lagi Itu Yang Satu Pak Yang Saya Pertanyakan Untuk Bidah Dan Malimah Apakah Saya Diampuni Dosa Dosa Yang Saya Lakukan Kamu temannya Agus Roy Kenal Belum Pak Terus Yang kedua Untuk Mengasih Apa ya Mengasih Taut Sama orang tua Dan Untuk saudara-saudara Yang Masih melakukan Bidah Sepertinya Kayak Tahlilan Yasinan Terus Mengitung Apa itu Hari-hari Baik Bagaimana caranya Soalnya Bapak saya Dulu Pernah Mengitung Hari Senin Pond Terus Hari Jumat Sabtu Hari-hari Baik Saya Dan Saya Juga Pernah Mempelajari Hari-hari Itu Nanti Bisa Supaya Bisa Diamalkan Ya Segitu Dulu Pertanyaan Saya Mohon Jawabannya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Insyaallah Apa yang Dara Lakukan Karena Dulu Belum Tahu Setelah Tahu Berhenti Bertobat Insyaallah Allah Mengampuni Dosa-dosanya Ya Karena Allah Mengampuni Dosa Orang Yang Melakukan Kesalahan Karena Tidak Tahu Ya Mau limau itu Kan Menurut Kalau Belum Tahu Dianggap Satu Kesenangan Paling Senang Ketika Mau limau Ketika Mau apa Paling Paling Senang Maka Datangnya Islam itu Mau limau Diberantas Maka Bagi Orang Yang Menolak Islam itu Seolah-olah Yang Saya Senangi Kok Semua Dilarang Tidak Boleh Zina Tidak Boleh Mabuk Tidak 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 Maka Karena Tidak Tahu InsyaAllah Diampuni Kalau Bertobat Dengan Sungguh-sungguh Dan Hindari Mau limau Jangan 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 Ada Yang Kelewat Satupun Tinggal Semua Jangan Sampai Ada Yang Masih Disenangi Zaman Nabi Pernah Ada Sahabat Bertanya Pada Nabi Rasulullah Saya Mengerti Islam ini Saya Akan Masuk Islam Dengan Sungguh-sungguh Tapi Tolong Izinkan Saya Tetap Berbuat Zina Limau Yang Paling Diseningi Zina Nabi Mengatakan Haram Bukan Begitu Tidak Bagaimana Kalau Perzinaan Itu Jatuh Pada Anakmu Wah Ya Tidak Boleh Bagaimana Kalau Jatuh Pada Istrimu Orang Suka Zina Kalau Istinya Dizinai Orang Boleh Tidak Tidak Boleh Tidak Tidak Boleh Jangan Bagaimana Jatuh Pada Orang Tuamu Tidak Boleh Begitulah Perasaan Orang Yang Kamu Zinai Keluarganya Yang Kamu Zinai Perasaan Seperti Kamu Kalau Keluarga Kamu Dizinai Ya Dari Situ Dia Menyatakan Begitu Ya Rasulullah Saya Akan Tinggalkan Semua Maksiat Saya Akan Masuk Islam Secara Kafah Secara Sungguh Sungguh Diampuni Tobat Pada Allah Diampuni Semua Tobat Tobat Karena Dia Tidak Tahu Setelah Tahu Berhenti Ada Boleh Nishti Tadi Susah Belajar Baca Quran Jangan Disuruh Saja Jangan Disuruh Nanti Kalau Di rumah Dipanggil Mari Baca Quran Baca Quran Kamu Tinggal Diajak Dan Dituntun Diajak Diajak Bareng Baca Quran Terus Bagaimana Menasihati Orang Tua Tidak Usah Dinasihati Ifda Bin Nafsik Kalau Masih Dulu Seperti Itu Orang Tua Sekarang Mulai Dirimu Tidak Usah Ikut Yang Semacam Itu Nanti Kalau Bapaknya Mengajak Itu Atau Menyuruh Itu Katakan Saya Tidak Mau Yang Begitu Karena Itu Tidak Ada Tuntunan Dalam Magam Oh Bapaknya Masih Begitu Terus Kan Ya Biar Saja Tapi Kita Katakan Tidak Ada Tuntunannya Terus Setelah Dirinya Wa Ahlikum Keluarkanya Ku Amfusakum Jijaka Dirimu Wa Ahlikum Dan Keluarganya Maka Istrimu Anakmu Diarahkan Kesana Nanti Kalau Sudah Melihat Begitu Insyaallah Nanti Orang Tuanya Secara Pelan Pelan Akan Mengikuti Sebab Umumnya Manusia Itu Juga Walaupun Beragama Itu Mengikuti Kebanyakan Orang Lalu Mengatakan Kalau Kamu Dalam Beragama Itu Hanya Mengikuti Kebanyakan Manusia Kamu Akan Tersesat Dari Jalan Allah Karena Kebanyakan Umumnya Manusia Dalam Beragama Hanya Berdasar Zon Kira-kira Barangkali Berprasangka Dan Kebanyakan Berbuat Dosa Kira-kira Kalau Begini Baik Adal Jalan Misalnya Sudah Jelas Yang baik Yang buruk Sudah Jelas Yang Kur'an Sebagai Pemisah Pemisah Pemisahan Yang Hak Dan Yang Patil Maka Yang Hak Jelas Yang Patil Jelas Jangan Kira-kira Sampai Allah Mengatakan Perbuatan Yang Mendatangkan Pahala Itu pun Sudah Dijelaskan Jangan Tangan Yang Kosong Ingat Kembali Surat Anissa 123 Jadi Perbuatan Yang Mendatangkan Pahala Sudah Ditentukan Jangan Mengarang Sendiri Kira-kira Kalau saya Baca Ini Sekian Ribu Kali Pahalanya Sekian Dari Mana Keterangan Itu Surat 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 4 Ayat 123 lichung Pahala Dari Allah Itu Bukanlah Menurut Angan-angan Yang kosong Dan Tidak Pula Menurut Angan-angan Ahli Kitab Barang Siapa yang mengerjakan kejahatan Nisaya akan Diberi pembalasan dengan Kejahatan itu dan ia Tidak mendapat pelindung Dan tidak pula menempat penolong Baginya selain dari Allah Jadi pahala dari Allah Itu bukan Menurut angan-anganmu dan menurut Mengenangan ahli kitab Mengenangan sendiri Kalau saya mengamalkan begini Kira-kira pahalanya sekian Kalau saya berbuat begini Pahalanya sekian Dasarnya dari mana Jangan menurut angan-angan Karena dalam agama itu sudah jelas Al-halalu bayinun wal haramu Bayinun yang halal jelas Yang haram jelas jangan Oh ini kira-kira halal Tidak boleh mengira-kira agama itu Memberikan ketegasan Yang pasti Tidak ada yang remeng-remeng dalam agama Islam itu Semua dijelaskan Yang halal jelas Yang haram jelas Yang benar jelas Yang batil jelas Maka Quran itu sebagai furkan Pemisah pembeda yang hak dan yang Batil Tidak ada yang ragu-ragu Nah gitu ya Assalamualaikum Assalamualaikum Ini berkaitan brosur Ustaz Ya mari yang brosur Ditaulkan Yang brosur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Karena di daerah kami itu terkenal Daging Gelonggongan Ya ta Dari informasi yang bisa saya percaya Bahwasannya hampir-hampir di daerah kami itu Kebanyakan daging itu gelonggongan Ya Kalaupun ada daging yang kering Yang murni tidak di gelonggong itu Harganya pun lebih mahal Terpautnya hampir 10 ribuan per kilogram Ya Nah yang mau saya tanyakan Sebelum hewan itu disembelih Kalau di gelonggong dulu Bahkan itu merasa sakit Bahkan saya dengar ada yang sampai Tengar-tenger itu Nah itu Jadinya daging sembelian itu Halal apa haram Karena sebelum disembelih Sapinya di gelonggong Dengan fungsi Supaya menambah Bobot Nah itu yang saya tanyakan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau di gelonggong itu tidak sampai mati Disembelih masih dalam keadaan hidup Sembeliannya halal Tetapi Orang yang gelonggong sampai dengar-dengar tadi Dosa Itu namanya menyiksa Nah menyiksa Dagingnya halal Tapi perbuatan itu Penyiksaan itu Dosa itu Jadi gelonggong sampai mati Baru sembelih lah haram Kalau di sembelih masih dalam keadaan hidup Tadi di sembelih Dagingnya halal Tapi perbuatan semacam itu Perbuatan menyiksa binatang Itu dosa Disamping menyiksa binatang Ya Penipuan dalam berdagang Hasilnya penipuan tidak halal Dagingnya halal Tapi yang jualan dari haram Tapi yang jualan dari haram Mestinya itu daging Hanya satu kilo Tapi karena ditambah air Jadi satu setengah kilo Nah itu berarti menambah Mengurangi takaran yang sebenarnya Mulai takaran dan timbangan Ya kan Mesti takarannya jeneng-reneng Saat mono Ditambah air tadi Kalau orang jual areng Ya disayi banyu Biar rabuat Itu penipuan dalam berdagang Hasilnya tidak halal Ya apalagi Assalamualaikum Pak Ustadz Yang di utara Dari Jakarta Timur Pak Ustadz Jakarta Timur Baik silahkan Jakarta Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ustadz yang kami hormati Dan para Peserta pengajian akad baki Yang kami hormati juga Sebelumnya Mohon maaf apabila Bobat daripada pertanyaan saya nanti Kurang Tidak usah begitu Bobatnya Bobat betul Begini mau Ustadz Isi Al-Quran adalah Sulah harga mati Tidak boleh diganggu-gugat Dari sisi manapun juga Sedangkan Al-Kadis Ini adalah Kalau tidak singkron dengan Al-Quran Menyesuaikan Kan pertanyaan saya Apakah sudah ada upaya Bahwa Petinggi-petinggi umat Islam Ini Berupaya untuk Meringkas Kadis yang Doep-doep itu Sehingga muncul yang sokes saja Sehingga Generasi pengikutnya itu Tinggal pakai Itu ada ibarat yang pakai Ya ya Masalahnya Umat Islam ini Banyak perselesaian Mengenai pemahaman Kadis Yang begitu banyaknya Dimana-mana Soal Kadis Soal Kadis Nah permohonan saya Apakah Kadis-kadis Guram ini ikut bermain Sampai hari kiamat Begitu Pak Mohon dijelaskan Karena Saya masih remeng-remeng Itu masalah Kadis Bikin pusing itu Pak Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pertanyaan Sangat berbobot Tidak ada yang bertanya semacam ini Apa tidak ada petinggi-petinggi itu kok Tidak menyimpulkan Mengumpulkan hadis yang sokes saja Yang sekarang yang sulit itu Yang Bapak masuk petinggi-petinggi itu loh Yang susah Siapa petinggi-petinggi Justru para petinggi-petinggi itu Malah memakai hadis-hadis do'if Do'if itu banyak dipakai oleh para petinggi itu Nah sebetulnya Kalau secara Gampang saja Hadis-hadis yang sokes-sokes itu Setara bodohan Sudah dihimpun Misalnya dalam hadis Bukhari Imam Bukhari yang ahli hadis itu Sudah berusaha Menghimpun hadis-hadis yang sokes saja Muslim juga begitu Imam Muslim sudah berusaha Menghimpun hadis-hadis yang sokes saja Maka secara bodohan Kalau hadis itu riwayatnya Bukhari Riwayatnya Muslim Pada umumnya hadisnya sokes Pada umumnya Nah Nah itu pun Walaupun Bukhari muslim Itu yang jelas-jelas kadang-kadang Apa? Sokes Itu pun oleh petinggi kadang juga tidak diterima Yang maksud bapak petinggi itu Siapa tadi lah ya Nah kalau kita mau mencari Petinggi-petinggi sekarang ini Susah Yang mengamalkan Hadis-hadis doa itu Ya malah petinggi-petinggi itu kok Maka dari itu Agama Islam Bukan untuk petinggi dan perendah Di dalam Islam Tidak ada bedanya Sama Tidak ada petinggi Tidak ada perendah Siapa yang mau mengkaji Mempelajari Islam dengan Betul Quran dan sunnah Nabinya Nah itulah Orang yang jadi petinggi betul itu Nah maka dari itu Kalau mengkaji hadis Jangan cepat-cepat KB hadis itu Mesti bener Yang sering menjadi Percekcokan itu Karena adanya hadis Satu bagian mengamalkan Satu bagian menolak Sebetulnya itu pun Tidak perlu Percekcokan Kalau kamu meyakini Hadis itu Apa itu Betul ya sudah Kamu laksanakan Saya tidak meyakini Satu contoh ya Tentang Solat Tasbih Saya terangkan yang kemarin Banyak petinggi yang mengamalkan Tidak itu Padahal di dalam hadis Dalam salat tasbih itu Hadisnya menjelaskan Kalau orang bisa menjalankan salat tasbih Syukur bisa tiap hari Kalau tidak tiap hari Paling tidak salat tasbih itu Dikerjakan setiap seminggu sekali Tiap hari Jumat Kalau tidak bisa hari Jumat Setiap bulan sekali Sebulan sekali tidak bisa Setiap tahun Sekali Setahun sekali pun tidak bisa Seumur hidup Sekali Isinya Siapa menjalankan salat tasbih Semua dosa-dosanya Yang kecil Yang besar Yang disengaja Yang tidak disengaja Yang sudah lalu Atau yang akan datang Semua diampuni oleh Allah Semua Hadis Nah Secara bodohnya Rasulullah hadis itu Sokeh pondoif Bertentangan dengan Quran itu Ya Setelah diteliti Ternyata hadisnya tidak sokeh Tapi petinggi-petinggi Banyak yang melakukan itu Ya Masa Perbuatan dosa Yang kecil Yang besar Yang disengaja Yang tidak sengaja Kalau salat tasbih Semua diampuni Dalam Quran mengatakan Dosa yang disengaja Karena berbuat dosa Ngerti kalau itu dosa Tidak diterima Taubatnya Kalau itu diampuni Apalagi Yang disengaja Dan yang Tidak Yang sudah lalu Atau yang akan datang Jadi kalau Kalau sudah salat tasbih Mau berbuat apa saja Sudah Boleh Diampuni dosanya Kan tidak Bisa diterima itu Nah Maka itulah Tidak usah bingung-bingung Pokoknya ngaji dengan betul Kalau terjadi Perbedaan pemahaman Hadis ya sudah Pemamuk itu Kita begini Tidak usah Mengolok-olok Yang tetap berbekal Hadis yang seperti itu Kita tidak usah ikut Nah Mereka pun Jangan memaksa kita Untuk ikut Kita pun Jangan memaksa dia Untuk ikut kita Saling menghormati Perbedaan Nanti Allah yang akan Menilai Kalau itu Al-Quran Jelas Larui basih Tidak boleh ragu Kalau hadis memang Pertama ragu Kalau sudah Dinyatakan Kebenaran Kesohiannya Di uji betul Ya baru kita yakin Itu ya Bapak Mudah-mudahan Tidak menjadikan Assalamualaikum Assalamualaikum Di lantai 4 Mengingat waktu Sudah menegati Zuhur Terakhir dari Ibu di lantai 2 Assalamualaikum Terima kasih Silahkan Ibu Di lantai 2 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Waktu yang diberikan Alhamdulillah Saya bisa berdiri Di sini Dengan pertanyaan Satu saja Ustaz Dari mana ini Perkenalkan Nama saya Lastuti Dari Binaan Cepu Dari Cepu Dari Cepu lagi Ustaz Sebelum saya matur Tadi memang Betul yang disampaikan Pak Jawa tadi Kami Tiga kendaraan Yang berisi 26 Orang Yang kami tanyakan Yang saya tanyakan adalah Hubungannya Dengan Keluarga Begini Ustaz Saya Seorang wanita Seorang Muslimah Seorang Istri Dan seorang PN Pegawai negeri Atau PNS Yang saya tanyakan Nanti hubungannya Dengan tugas-tugas kami Tugas-tugas saya Sehubungan dengan tugas Di Kedinasan Karena Dulu Sebelum Saya Agak Usia Agak Tua Kalau boleh dikata Muda Begitu Suami saya selalu mendukung Tugas-tugas saya Dalam Kedinasan Dari Sampai Saya Umpamanya Tugas kedinasan itu Saya tidak bisa Didukung Supaya Bagaimana Belajar Agar Bisa Jadi saya Waktu itu Semangat sekali Untuk Meningkatkan Apalagi Menuntut ilmu Yang hubungannya Dengan baik Itu masalah Kekeluargaan Maupun masalah Kedinasan Tapi Akhir-akhir ini Ustadz Akhir-akhir ini Karena Kemungkinan Dari Suami itu Dari Tadi Ada pertanyaan Di lantai tiga Itu Malah berlawanan Dengan keadaan Keluarga Kami Karena Sering kami Tinggalkan Sehubungan dengan Kedinasan Tadi Suami Saya Tidak Akhir-akhir ini Keberatan Bahkan Beliau Mengatakan Bahwa Apabila Saya tinggal Inginnya Itu Dia ikut Ikut Padahal Dia juga Seorang PNS Begitu Jadi Inginnya Saya Selalu Kelihatan Selalu Ada Untuk Diam Jadi Kami Memang Benar Ini Yang Saya Sampaikan Karena Apa Ini Hubungannya Dengan Kewajiban Saya Saya Sebagai Istri Karena Akhir-akhir Ini Itu Banyak Tugas Dari Kedinasan Misalnya Penataran Keluar Kota Bahkan Sampai Nginap Laitu Dulu Bahkan Sampai Tiga hari Seminggu Sampai Sembilan Hari Pun Diizinkan Bahkan Didukung Akhir-akhir Ini Karena Mungkin Mungkin Pemikiran Yang Yang Agak Ya Sudah Tua Atau Bagaimana Ini Dalam Perasaan Kami Apabila Ada Tugas Dari Atas Dari Atasan Kami Itu Bertentangan Jadi Dilema Bagi Saya Untuk Melaksanakan Tugas Itu Padahal Itu Juga Termasuk Nanti Untuk Karir Untuk Kedinasan Laksatan Kan Apabila Saya Sering Meninggalkan Suami Atau Tidak Mendapatkan Izin Sebenarnya Sudah Dizinkan Tetapi Agak Bagaimana Nyari Saya Berangkat Itu Bagaimana Begitu Jadi Akhirnya Berat Bagi Saya Untuk Padahal Saya Sudah Terlanjut Menerima Surat Tugas Itu Nah Bagaimana Hubungannya Dengan Tugas Saya Ini Dengan Kewajiban Apabila Saya Seorang Istri Melakukan Kewajiban Apa Sering Sudah Meninggalkan Kewajiban Saya Sebagai Istri Apa Tidak Melaksanakan Tugas Dan Kewajiban Saya Di Dalam Keluarga Ini Mohon Saran Dan Apabila Ada Keterkata Kami Yang Kurang Berkenan Mohon Sebaiknya Ikuti Kehendak Suami Resikonya Nanti Dari Atasannya Mungkin Ya Tidak Mendapatkan Konditor Baik Mungkin Tidak Naik Pangkatnya Atau Gajinya Tapi Dengan Begitu Suaminya Sudah Terima Tidak Masalah Tapi Kalau Suami Tidak Ridho Lebih Baik Ikuti Suami Kadang Sebagai Wanita Itu Kan Yang Dipikirkan Sangunya Juga Banyak Sangunya Banyak Akhirnya Yang Didukung Tadinya Tadinya Sekarang Tidak Lebih Baik Ikuti Suami Kalau Menurut Agama Ikuti Suami Lebih Baik Ya Tadi Dimarahi Atas Sanya Ya Masih Lebih Atas Suamimu Suami Lebih Atas Lagi Pengurang Tuamu Aja Kalau Lagi Suatu Harus Suami Apalagi Cuma Atasan Ya Risikonya Tentang Kepegawaian Mungkin Ada Hambatan Apa-apa Tidak Masalah Ya Kalau Suami Sudah Mengendaki Begitu Kalau Begitu Pensiun Pun Tidak Masalah Wanita Tidak Wajib Mencari Nafkah Jawabnya Supaya rumah tangga Jadi Harmonis Ya Sebegitu Apalagi Untuk Aku Melu Aku Ini Kono Rewel Melu Istrinya Lagi Penataran Suaminya Rewel Minta Sesuatu Ini Ya Disini Ustaz Lebih baik Taati Suami Lebih baik Terima kasih Ya Tak cukup ya Satu lagi Yang lantai 4 Tadi Belum dapat Bagian Ada kesempatan Di lantai 4 Singkat Dan jelas Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya mau Nanyain Dari Gemolong Tapi Dikenalkan dulu Nama Nama saya Mohamad Mardiansyah Tapi Saya Ikut Sebenarnya Ikut cabang Gemolong Tapi Udah sekolah Mondok Jadi Gak Gak Ngaji di MTA Mondok di mana Mondok di MAPK Oh ya Saya mau Tanya tentang Awrat perempuan Dan awrat laki-laki Sebenarnya Awrat perempuan itu Batasnya Sampai mana Saya Tapi Setahu saya Awrat perempuan itu Semua awrat Awrat perempuan itu kan Semuanya awrat Kecuali telapak tangan Atau wajah Apakah pergelangan kaki Perempuan itu Boleh nampak Sering saya lihat Ya Pagi MTA juga Sering membuka pergelangan kakinya Yang Yang Perempuannya Yang kedua Membuka gimana maksudnya Hanya pergelangan Membukanya gimana maksudnya Jadi pakai Selana panjang Kelihatan Gitu Katanya Boleh Katanya Yang kedua Laki-laki Membuka Awrat Kan batasnya Pusat sampai lutut Tapi Aura Selangannya itu Sampai Paha itu Gimana Padahal hadisnya Layang duru Rojuli 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 Sayang duru Marratu Marrati Marrati Riwat muslim Gimana tak Dukungnya Dan yang lagi-lagi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Selamat Nabi Tuhan Niter Kalau memakai kain Kurang panjang Supaya dipanjangkan Tambah satu jengkal Satu jengkal kurang panjang Sambah lagi satu jengkal Sehingga sampai Bisa menutup mata kakinya Gitu Ya Jadi kalau sekarang pakai celana panjang Ya seharusnya Lebih Tidak celana panjang Yang jengkrang itu tidak Panjang ya Sampai menutup mata kakinya Atau Supaya rapat Dibantu dengan memakai Kawas kaki Sudah aman kan wanita Yang panjang tadi Kemudian kalau Aurod laki-laki Ya Itu memang ada dua pendapat Ada yang mengatakan Antara lutut Dan pusatnya Ada ya Termasuk lutut itu Ya lutut ke atas itu Bagian dari Aurod Ada di antara Antara lutut dan pusat itu Yang maksudnya Yaitunya saja Itu Aurod Maka pakai celana pendek Pemain sepak bola Pakai celana pendek Tidak masalah Boleh Ya Karena memahami Yang namanya Aurod Tidak termasuk lutut Tidak termasuk pahanya Tapi yang ada di antara itulah Perbedaan ini Memahami sama hadisnya Tapi perbedaan pemahaman Kalau terjadi begitu Kita saling menghormati Kalau di Apa? Di negeri timur tengah ya Dipakai standar Malah pakai Celana pendek Lutut itu pun Tidak boleh kelihatan Ya Celananya panjang Maka saya pernah kesana Tukang-tukang batu itu pun Memakai celana Panjang itu Tidak ada Pakai celana pendek Begitu Tidak ada Nah Itu saja Maka Kalau itu sudah terjadi Perbedaan pemahaman Di dalam satu hadis Kita saling menghormati Kalau kamu Memandang itu Paha tidak boleh kelihatan Tidak usah Main sepak bula Atau kalau main sepak bula Ya pakai celana Sampai lutut Sampai di bawah lutut Gitu lah Yang memahami Antara Lutut dan pusatnya Hanya itunya saja Pakai Main sepak bula Seperti Main sepak bula Seperti yang sudah ada Itu ya Silahkan Jadi Kalau sudah begitu Kita saling menghormati Tidak usah saling celah mencelah Ya Itu lah Sehingga Sampai demikian itu Pengertiannya Sehingga Kalau terjadi Dalilnya sama Pemahamannya berbeda Masing-masing Beralasan Ya sudah Kalau kita tidak seakin Seperti itu Tidak usah kita memakai Seperti itu Tapi tidak mengolok-olok Karena bisa jadi Yang kamu olok-olok itu Malah lebih baik Daripada yang diolok-olok Yang mengolok-olok itu Lebih jelek Daripada yang diolok-olok Nah Ya Sekar Kau Mumin Kau Min Asya Ya Kunu Kho Iro Min Hum Nah Itu ya Mudah-mudahan Saya pahami Baik Cukup sekian Penyerahan jimat Penyerahan jimat dari Hamba Allah Dari Kemelayan Surakarta Ini berupa Dua bilah karis kecil Dua ikat merang padi Merang Dua ikat merang pagi Merang Merang Merangnya jatuh jimat Aneh Dua buah benda Seperti Batu Dan dua kain Bertulisan Arab Dan Tulisan Arab Ini tidak disebutkan Hasilnya Kemudian yang kedua Dari warga binaan Dari Sambi Mbak Yalali Ini berupa Satu tombak Dan tidak disampaikan Apa fungsinya Atau khasiatnya Tombak Baik Saya cukupkan sekian Pertemuan Pada siang hari ini Mari kita akhiri Alhamdulillah Amin Subhanallah Wabihamdika Asyadu ala ilah Ilah Astagfirullah Wa adubu ilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Nah demikianlah Para pemirsa semuanya Pengajian tanya-jawab Kenangan Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino Semoga bermanfaat Sehingga menambah Hasanah ilmu Yang kita miliki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menambah